Saat dia tenang, Wang Chen mulai mengamati sekelilingnya. Lingkungan yang redup, jalan yang berkelok-kelok, rintangan yang berlapis-lapis. Jelas sekali, ini bukanlah ilusi, juga bukan formasi, tapi labirin paling sederhana. Tidak ada trik untuk itu. Jalannya bengkok, sehingga sulit menemukan jalan keluar. Entah berapa banyak orang yang tewas di tempat ini. Ini mungkin adalah bagian paling berbahaya dari dunia misterius klan Bai. Sekarang, jika dia ingin melewati tempat ini, dia hanya bisa mengandalkan metode paling sederhana dan langsung, kesabaran dan ketekunan. Dia harus membidik ke arah yang benar, mengandalkan persepsi roh primordialnya, dan mengandalkan kesabaran dan ketekunan untuk bergerak maju secara perlahan. Wang Chen harus melindungi indera pengarahannya sebanyak mungkin agar tidak pusing di tempat ini. Pada saat yang sama, dia harus menjaga pikiran tetap tenang. Inilah satu-satunya cara dia bisa keluar dari tempat ini. Kalau tidak, jika dia pusing, dia pasti akan jatuh ke dalam lingkaran tanpa akhir. Atau, jika ada masalah dengan mentalitasnya, dia akan cemas dan ragu-ragu, dan jatuh ke dalam mantra yang aneh. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Wang Chen tahu bahwa dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia terjebak di sini dan terlibat dalam pertempuran tanpa akhir, roh primordialnya pasti akan habis, dan pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan jika mereka tidak mati dalam pertempuran tanpa akhir, terus-menerus berputar-putar di tempat yang sama akan menyebabkan mereka jatuh ke dalam gangguan mental. Jika itu yang terjadi, maka akan berbahaya. Sekarang, bagi Wang Chen, hal terpenting adalah menenangkan dirinya. Adapun batu roh biru dan senjata ajaib Yosin Yan, mungkin berguna bagi Wang Chen untuk bertemu dengan Yosin Yan dan Wang Yan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Tampaknya situasinya jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Tidak mudah untuk melewati labirin ini. Setelah beberapa saat, dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, Wang Chen membuka matanya lagi. Namun, saat dia membuka matanya kali ini, sorot matanya benar-benar berbeda. Ada sedikit ketekunan, ketenangan, dan ketenangan. Dia melepaskan persepsi roh primordialnya. Sekarang, roh primordial Wang Chen begitu kuat sehingga sebanding dengan Grandmaster Orde pertama biasa, atau bahkan Grandmaster Orde kedua. Mengandalkan gumpalan persepsi roh primordial ini, Wang Chen langsung menempuh radius beberapa ribu meter. Saat roh primordialnya mencakup radius beberapa ribu meter, Wang Chen mengamati sekelilingnya sedikit demi sedikit. Alis Wang Chen berkerut saat dia mengamati sekeliling dengan rohnya. Ada ratusan jalan berkelok-kelok dalam radius beberapa ribu meter. Ada yang sejajar, ada yang berpotongan, dan ada pula yang bersilangan. Jalan berkelok-kelok ini langsung membuat Wang Chen pusing. Jalanan padat berkelok-kelok dan berpotongan seperti jaring laba-laba yang menutupi daratan, membuat pusing. Melihat ini, Wang Chen diam-diam menjadi waspada. Meski level ini berbahaya, namun tidak fatal. Lagi pula, dengan kekuatan binatang iblis di sini, mereka tampaknya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi para elit klan utama. Ancaman sebenarnya adalah labirin itu sendiri. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar orang yang terjebak dan mati di sini pikirannya kacau oleh jalan yang begitu rumit dan terjerumus ke dalam kutukan. Pada akhirnya, mereka mengalami gangguan mental dan terjebak di sini hingga meninggal. Bisa dikatakan level ini lebih merupakan ujian kesabaran dan ketekunan bagi setiap orang. Bagaimanapun, mustahil bagi seorang seniman bela diri untuk mencapai puncak tanpa ketekunan yang kuat. Tanpa kesabaran, seseorang tidak akan mampu melangkah jauh dalam jalur kultivasi yang membosankan. Setiap orang yang mencapai puncak Aschen dan Plein telah mengalami bertahun-tahun kultivasi yang membosankan, mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan menanggung ujian yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncak itu. Ketekunan dan kesabaran bisa dikatakan sebagai dua kualitas terpenting seorang seniman bela diri. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi lebih tenang. Dia menenangkan pikirannya dan memulai proses eliminasi yang membosankan dan rumit. Penghapusan satu demi satu jalur membuat Wang Chen sedikit mengernyit dan jatuh ke dalam siklus perhitungan berulang yang tak ada habisnya. Ini membutuhkan kesabaran dan kemampuan perhitungan. Wang Chen saat ini berada dalam kondisi seperti itu. Dia harus segera memilih jalan yang bisa membawanya ke arah lain dan meninggalkan tempat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui dalam perhitungan tanpa akhir ini, mata Wang Chen bersinar. Ini dia. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman sembrono. Tubuh Wang Chen melintas dan dia tiba-tiba terbang ke depan. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini karena sekarang, Wang Chen sudah menghitung jalur yang akurat. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya maju sesuai dengan jalan yang telah dia simpulkan. Astaga. Sosoknya bersinar dan dalam sekejap mata, Wang Chen telah menempuh perjalanan seribu meter. Mengikuti jalan di depannya, sosok Wang Chen terus berkedip. Kali ini, dia tidak kembali ke titik awal. Dengan perhitungan yang tepat, Wang Chen akhirnya menemukan jalan yang tepat untuk maju. Setelah seribu meter, yang muncul di depan Wang Chen adalah lusinan garpu. Berdiri di depan pertigaan ini, Wang Chen berhenti lagi. Dia melepaskan kekuatan rohnya dan mengamati ke depan. Setelah jeda dan mengandalkan persepsi jiwanya, setelah setengah hari, Wang Chen akhirnya maju sekitar 4 hingga 5 ribu meter. Sehari kemudian, Wang Chen telah tiba di pusat tingkat ke-8 dan menempuh jarak 10 ribu meter. Astaga. Dan ketika Wang Chen berdiri di persimpangan lagi dan memilih jalan untuk maju, di belakang Wang Chen, terdengar suara siulan. Saat berikutnya, niat membunuh menyebar dan menutupi Wang Chen. Aura dingin langsung membuat Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Merasakan niat membunuh ini, ekspresi Wang Chen berubah dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Mencari kematian. Pada saat yang sama, aura Wang Chen tiba-tiba melonjak dan dia membuka enam gerbang tersembunyi batin tanpa menahan apapun. Senjata Yuan Qi terkondensasi di tangannya. Sosoknya bersinar dan dia berbalik. Lampu merah menyala dan senjata Yuan Qi memblokir serangan di belakangnya. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang keras dan gelombang udara yang dahsyat langsung meluap ke segala arah. Kekuatan besar mengalir melalui senjata Yuan Qi ketubuh Wang Chen. Deng-deng-deng. Di bawah benturan keras, sosok Wang Chen mundur berulang kali. Lu Zen. Mundur, Wang Chen akhirnya melihat orang yang melancarkan serangan diam-diam padanya. Dia berteriak dengan wajah dingin. Lu Zen, itu benar. Pada saat ini, siapa lagi selain Lu Zen yang menyerang Wang Chen. Dia tidak menyangka Wang Chen akan bertemu Lu Zen di sini. Pada saat ini, Lu Zen memegang senjata kehidupan ilahi dan auranya melonjak. Wajahnya sangat dingin. Huh, kamu terlambat menyadarinya. Kali ini, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Melihat Wang Chen, Lu Zen mencibir. Akhirnya, kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Wang Chen meninggalkan wilayah rahasia keluarga Bai. Dengan hubungannya saat ini dengan Wang Chen yang seperti api dan air, begitu dia meninggalkan wilayah rahasia keluarga Bai, orang dapat membayangkan bagaimana Wang Chen akan membalas dendam. Memikirkan hubungan antara Wang Chen dan keluarga besar lainnya, niat membunuh Lu Zen meningkat. Karena Wang Jia dan keluarga Zan gagal membunuh Wang Chen, dan karena binatang iblis yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya di wilayah rahasia keluarga Bai tidak dapat membunuh Wang Chen, mengapa tidak membiarkan dia yang berbicara. Selama Wang Chen meninggal, hatinya akan bisa rileks. Awalnya, dia masih memikirkan kapan dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Dia tidak menyangka akan bertemu Wang Chen di sini. Seberapa bersemangatnya Lu Zen? Dengan kilatan dingin di matanya, dia mengeluarkan auranya secara maksimal. Hari ini, kamu mati. Dengan senyuman sinis, sebelum Wang Chen bisa menenangkan diri, Lu Zen sekali lagi menerkam ke arah Wang Chen. Grandmaster Peringkat 2 Merasakan sikap Lu Zen yang mengesankan, wajah Wang Chen menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Guru Besar Peringkat 2 Itu benar. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan Lu Zen adalah aura Grandmaster Peringkat 2. Dia sebenarnya telah mencapai level Grandmaster Peringkat 2. Bagaimana ini mungkin? Merasakan hal ini, Wang Chen terkejut. Sebagai salah satu dari sepuluh ahli di papan Peringkat Naga, kekuatan Lu Zen tidak dapat disangkal. Meskipun dia tahu bahwa Lu Zen telah menyembunyikan kekuatannya dan kekuatannya setidaknya bisa mencapai 3 besar, Wang Chen tidak berharap dia memiliki kekuatan Grandmaster Peringkat 2. Prajurit leluhur hebat Peringkat 2, kekuatan semacam ini membuatnya tidak kalah dengan keturunan klan besar. Siapa sangka bahwa dia, seorang Grandmaster Peringkat 2, sebenarnya akan menyembunyikan kekuatannya di level Prajurit Kekaisaran yang sempurna dan tinggal di Akademi Macan Putih. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Grandmaster Peringkat 2, haha, kamu orang pertama yang mengetahui kekuatanku dan orang terakhir di Akademi Macan Putih. Melihat perubahan ekspresi Wang Chen, Lu Zen mencibir. Kilatan dingin melintas di matanya dan tebasan pemisah langit turun dari langit dengan kekuatan yang tak tertahankan. Yang Chen, dia hanyalah Prajurit Kerajaan Peringkat Puncak 9. Setidaknya, kekuatan yang dia tunjukkan di hadapan Akademi Macan Putih hanya biasa-biasa saja. Lalu bagaimana jika kekuatan tempurnya kuat? Paling-paling, dia sebanding dengan Prajurit Kekaisaran yang sempurna. Tidak mungkin baginya untuk masuk ke dalam jajaran Grandmaster. Dan dengan kekuatannya sebagai Grandmaster Peringkat 2, mungkinkah dia tidak bisa membunuhnya? Pada saat ini, Lu Zen sangat percaya diri. Seolah-olah dia bisa melihat kematian Wang Chen. Yang terakhir, Huff, aku akan menjadi yang terakhir. Karena, setelah hari ini, kamu akan menghilang dari dunia ini. Merasakan niat membunuh Lu Zen dan melihat mata gila Lu Zen, Wang Chen mendengus dingin. Hahaha, membual tanpa malu-malu, mati. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lu Zen tertawa dingin seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bunuh aku, seorang Prajurit Kekaisaran membunuh Grandmaster Peringkat 2. Jika ini bukan lelucon terlucu di dunia, lalu apa? Menurut pendapat Lu Zen, Wang Chen pasti sangat ketakutan untuk mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. 972. Membual tanpa malu-malu, melihat wajah Lu Zen yang mencibir, Wang Chen juga mencibir saat ini. Namun, senyumannya menjadi lebih dingin. Bakat garis keturunan, kekuatan garis darah, aktifkan. Begitu dia selesai berbicara, dia berhenti dan berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat ini, di labirin ini, Wang Chen sekali lagi mengaktifkan kekuatan garis darah dan bakat garis darah. Tidak ada seorang pun dalam jarak 1 km dari labirin, jadi tidak ada yang tahu bahwa dia telah mengaktifkan kedua kemampuan ini. Selama dia membunuh Lu Zen, siapa yang tahu bahwa dia memiliki garis darah bela diri suci. Oleh karena itu, saat ini, Wang Chen sangat tenang. Asteris hu hu hu. Dengan aktivasi Blutlin Talon dan Blutlin Power, aura Wang Chen tiba-tiba melonjak lagi. Dengan garis darah bela diri ilahi diaktifkan, rambut panjang Wang Chen tiba-tiba berkibar tanpa angin, membawa warna merah tua yang aneh. Matanya juga berubah menjadi merah tua, membuatnya tampak sangat aneh. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Saat auranya melonjak ke puncak, Wang Chen mencibir. Asteris deng-deng, asteris. Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba menginjak tanah, menstabilkan sosoknya, dan pada saat yang sama, Wang Chen memegang senjata kekuatan asal di tangannya dan melakukan serangan balik. Pada saat ini, auranya tidak lebih lemah dari aura Lu Zen, yang merupakan seniman bela diri leluhur peringkat 2. Dengan kekuatan seniman bela diri kaisar sempurna, dia telah membuka enam gerbang tersembunyi batin, mengaktifkan bakat garis darah, dan menstimulasi kekuatan garis darah. Dengan tiga peningkatan ini, Wang Chen sudah memiliki kualifikasi untuk menantang Lu Zen. Bagaimana ini mungkin? Saat garis darah bela diri ilahi Wang Chen distimulasi, kekuatan besar dari garis keturunan menyebar dan tekanan kekerasan dari garis keturunan mengalir keluar. Lu Zen, yang merasa darahnya akan mendidih dan meledak, berseru tak percaya, wajahnya berubah drastis. Kekuatan garis darah, bagaimana ini mungkin? Kamu. Kamu memiliki bela diri ilahi. Garis darah bela diri ilahi. Keluargasan. Keluargasan, kamu. Mata Lu Zen membelalak, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia berteriak ngeri. Tekanan garis keturunan murni Wang Chen membuat jantung Lu Zen berdebar kencang. Itu membuatnya merasakan sedikit ketakutan dan keheranan. Kekuatan garis keturunan. Ini adalah kekuatan garis keturunan yang hanya dimiliki oleh enam klan garis darah besar. Lebih jauh lagi, jika garis keturunan yang begitu mendominasi bukanlah garis darah bela diri ilahi dari keluargasan, maka garis keturunan keluarga manakah yang memilikinya? Keluargasan, siapa sangka Yan Chen? Sebenarnya berasal dari keluargasan. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya adalah keturunan langsung dari keluargasan, salah satu dari enam keluarga besar. Memikirkan semua ini, hati Lu Zen bergetar. Dia sebenarnya ingin membunuh seseorang dari keluargasan. Jika keluargasan mengetahui hal ini, belum lagi dia, bahkan seluruh keluarga Lu akan dimusnahkan dalam semalam. Bajingan, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Dia meraung dengan gila, melihat serangan Wang Chen, matanya dipenuhi dengan kedengkian. Hahaha, keluargasan, Bajingan, Memangnya kenapa jika kamu berasal dari keluargasan? Selama aku membunuhmu, tidak ada yang akan tahu bahwa kamu berasal dari keluargasan, dan keluargasan tidak akan tahu bahwa aku membunuhmu. Hahaha, kalau begitu, biarkan aku membunuh pewaris garis darah bela diri ilahi. Setelah beberapa saat penuh kebencian, Lu Zen tertawa terbahak-bahak. Benar, selama dia membunuh Yan Chen, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, dia tidak punya jalan keluar lain. Dia hanya bisa membunuh Wang Chen. Hanya dengan begitu dia bisa lepas dari ancaman yang lebih besar ini. Kalau tidak, bagaimana keluargasan bisa menghindarinya? Namun, selama dia membunuh Yan Chen, tidak akan ada lagi emosi. Jadi bagaimana jika dia berasal dari keluargasan? Begitu dia mati, dia bukan siapa-siapa. Saat ini, auranya sangat menakutkan, tapi terus kenapa? Dia menggertak. Benar, dia pasti menggertak. Bagaimana bisa seorang kaisar bela diri mengeluarkan aura mengerikan seperti itu? Ini pasti palsu. Semuanya pasti palsu. Luzhen berpikir sendiri saat ekspresinya menjadi semakin jahat. Ah, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Dia meraung terus-menerus dengan tatapan gila di matanya. Senjata ilahi kehidupannya menjadi lebih tajam. Mati. Menghadapi gonggongan Luzhen seperti anjing gila, ekspresi Wang Chen sedingin es. Dengan suara gemuruh ringan, pedang pemadam kehidupan dilepaskan. Dengan aura yang menggemparkan bumi, pedang itu langsung jatuh dan bertemu dengan senjata ilahi kehidupan milik Luzhen. Cahaya merah memenuhi langit dan seekor naga panjang membumbung tinggi. Lampu merah setinggi seratus kaki berubah menjadi garis dan menyapu, menghancurkan segalanya. Gemuruh. Kedua senjata itu bentrok dan auranya tidak terbatas. Tiba-tiba, dalam radius seratus kaki, gelombang udara naik dan tanah rata dengan tanah. Tanah bergetar dan retak. Buk-buk-buk. Langkah kaki yang berat terdengar. Luzhen mundur dengan cepat dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Dengan satu gerakan, dia sebenarnya dipaksa mundur oleh Wang Chen. Saat dia mundur, jejak kaki yang dalam tertinggal di belakangnya, tertanam di tanah. Ganas, dalam, dan gelap. Batalkan tebasan. Tanpa memberi Luzhen kesempatan untuk mengatur nafas, Wang Chen menggunakan jurus terkuatnya setelah pedang pemadam kehidupan, tebasan void. Void selas bisa menembus segalanya. Esensi sejati dalam tubuh Wang Chen melonjak seperti sungai kuning, menderu ke dalam senjata energi asal. Lampu merah sangat menyilaukan. Lampu merah sangat memabukkan. Langit, saat ini, redup. Bumi, pada saat ini, terhalang. Antara langit dan bumi, lampu merah ada di mana-mana, sehingga sulit untuk membuka mata. Mati. Mendengus dingin yang sepertinya datang dari dalam neraka datang. Void selas berubah menjadi naga sepanjang seribu kaki, mengaum dan bergegas menuju Luzhen. Luzhen mundur dengan ekspresi ngeri. Ini adalah kekuatan dari prajurit kekaisaran. Bagaimana bisa begitu kuat? Langkah ini justru membuat jiwanya bergetar dan darahnya mulai memadat. Sebelum serangan itu mendarat, pedangki yang terkoyak telah meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Darah berceceran dan dia menjerit, menyayat hati. Luzhen memegang senjata kehidupan ilahi di depan dadanya dan memblokirnya dengan ngeri. Langkah ini membuat dia, seorang Grandmaster tingkat kedua, kehilangan keinginan untuk melawan dan hanya bisa memblokirnya dalam keadaan yang menyedihkan. Langkah ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditolak oleh Grandmaster tingkat kedua. Kekuatan jurus ini jauh melampaui kekuatan jurus paling menakutkan yang bisa ditunjukkan Luzhen. Waktu dan ruang membeku dan terdistorsi. Luzhen sepertinya melihat adegan pertempuran mendebarkan di zaman kuno. Seolah-olah dia bisa melihat binatang purba yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arahnya. Dia bisa melihat seekor naga tak terbatas menerjangnya dengan rahang terbuka lebar. Ah ah ah. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Aku akan membunuhmu. Aku tidak akan kalah. Karena sangat terkejut, Luzhen meraung dengan marah. Sepertinya inilah satu-satunya cara untuk membuatnya merasa lebih nyaman dan tenteram. Ledakan. Namun, aumannya tidak mampu mengubah hasilnya. Void slas masih jatuh dengan keras. Retak-retak-retak-retak. Ding. Suara pecah dan suara benturan yang tajam menyatu. Fragmen beterbangan kemana-mana, dan senjata kehidupan surgawi hancur. Bumi, seperti binatang yang terbangun dari tidur nyenyaknya, membuka mulutnya yang besar. Retakan gelap tanpa batas menyebar dengan cepat, melahap semua yang dilewatinya. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu memenuhi langit. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah muncrat, dan tubuh Luzhen terbang seperti bola meriam. Energi kekerasan melonjak ke dalam tubuhnya, menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Darah yang aneh. Pada saat ini, mata Luzhen perlahan-lahan kehilangan fokus. Ah ah. Setelah mengambil dua napas dalam-dalam, sosok Wang Chen melintas, dan dia menggunakan langkah angin ilahi. Dengan langkah angin ilahi, sosok Wang Chen secepat kilat, dan sekuat naga. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, dia menyusul Luzhen, yang sedang terbang keluar. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan senjata energi asal di tangannya menebas dengan lampu merah. Tidak. Sosok Luzhen melayang di udara, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelak sama sekali. Dia menyaksikan Wang Chen muncul di sampingnya, dan menyaksikan senjata energi asal Wang Chen jatuh. Menyaksikan sabit malaikat maut menembus jiwanya dan merenggut nyawanya, Luzhen meraung dengan enggan. Namun, raungan ini sangat tidak berdaya, dan dia hanya bisa gemetar karena terkejut. Pupil matanya melebar seolah matanya akan keluar. Sebagai seniman bela diri leluhur peringkat dua, dia sebenarnya kalah dari Yang Chen dalam dua gerakan. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri kaisar bisa terjadi? Keturunan bela diri ilahi sebenarnya sangat kuat. Dengan kengganan di hatinya, dia mencoba menghindar, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Puci. Lampu merah menyala, dan suara menusuk terdengar. Di bawah kecepatan yang cepat, Luzhen sepertinya melihat seluruh proses pemisahan kepala dan tubuhnya. Dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya, dan yang bisa dia rasakan hanyalah semacam kelegaan, semacam keheningan yang tertiup angin. Dia melihat darahnya berangsur-angsur berceceran ke segala arah, dan mendengar suara siulan angin di telinganya. Dia bahkan mencoba membuka mulutnya, ingin berteriak, tetapi ternyata dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan segala sesuatunya berangsur-angsur menjadi berkabut. Dia merasa pikirannya perlahan-lahan menjadi kosong. Bang! Di bawah benturan yang dahsyat, dia merasa kepalanya seperti berubah menjadi daging cincang. Dengan kecepatan tinggi, dia menabrak batu dan berubah menjadi daging cincang. Adapun tubuhnya, tampaknya telah jatuh ke tanah. Hahaha! Angin menderu-deru, dan tanah menjadi berantakan, tak tertahankan untuk dilihat. Di udara, tercium bau samar darah, dan terus menyebar. Melihat tubuh tanpa kepala di depannya, Wang Chen sedikit terengah-engah. Void Slash masih cukup sulit digunakan dengan kekuatan seniman bela diri Kaisar Sempurna. Sepertinya jurus ini memang tidak bisa digunakan dengan gegabuh. Jika dia tidak bisa melakukan serangan mematikan, Wang Chen pasti akan menghadapi serangan balik yang mengerikan. Ini adalah kelemahan terbesar yang ditinggalkan oleh langkah ini pada Wang Chen. Sambil menghela nafas, dia melihat mayat Lu Zhen di depannya, mendengus, dan cahaya dingin muncul di matanya. Lu Zhen, seorang seniman bela diri leluhur peringkat 2. Wang Chen bergumam. Meski begitu, terus kenapa? Dia juga sudah mati. Terbunuh. Saat ini, Lu Zhen dibunuh oleh Wang Chen. 973. Astaga! Astaga! Segera setelah pertarungan berakhir, suara menusuk datang dari jauh. Itu sangat tajam, menyebabkan Wang Chen menyipitkan matanya dan meningkatkan kewaspadaannya sekali lagi. Pertempuran baru saja berakhir. Siapa itu sekarang? Apakah itu teman atau musuh? Wang Chen tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Wang Chen mengerutkan alisnya saat semangat juangnya meningkat sekali lagi. Bukan hal yang baik baginya jika musuh lain muncul saat ini. Meskipun dia hanya menggunakan dua gerakan untuk membunuh Lu Zhen, kedua gerakan ini telah menghabiskan banyak energi asal sejati. Entah itu pemusnahan atau tebasan kekosongan, jurus ke-6 dari seni rahasia naga ilahi Guntur Ungu, mereka menghabiskan banyak energi asal sejati. Jika musuh datang sekarang, setidaknya itu adalah prajurit Grandmaster, atau bahkan yang kuat. Situasi ini sangat merugikan Wang Chen. Saudara Chen. Saat ekspresi Wang Chen serius dan dia sangat waspada, sosok yang melewatinya memanggil dengan lembut. Saat berikutnya, sosok dengan pedang muncul tidak jauh dari Wang Chen seperti sambaran petir. Dia mengenakan jubah kuning muda, dan rambutnya menari tertiup angin. Yosin Yan. Saat ini, siapa lagi kalau bukan Yosin Yan yang muncul di depan Wang Chen. Saat ini, wajah Yosin Yan sedikit pucat dan dia terlihat sedikit lelah. Ketika dia melihat adegan ini dan melihat Yosin Yan muncul di depannya, sedikit kegembiraan muncul di antara alis Wang Chen. Seperti yang diharapkan, dia datang seperti yang dijanjikan dan baik-baik saja. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Hatinya yang selama ini menggantung di udara akhirnya rileks. Kemudian, Wang Chen buru-buru menarik kembali auranya dan berlari menuju Yosin Yan. Kamu, ada apa? Aku baik-baik saja. Aku sudah mengonsumsi terlalu banyak energi asal sejati. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat sejenak. Yosin Yan tersenyum dan berkata lembut saat melihat tatapan prihatin Wang Chen. Dalam pertarungan sebelumnya, untuk melawan ular merah, seberapa besar konsumsi esensi primordialnya. Dia bahkan menggunakan jiwa naga sejati yang telah dia sempurnakan. Dalam keadaan seperti itu, Yosin Yan berhasil lolos dari kejaran ular merah. Seberapa lelahnya Yosin Yan ketika jiwa naga sejati terluka? Ini adalah luka pada roh primordial. Kerusakan pada roh primordial bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan istirahat sejenak. Diperlukan setidaknya 20 hingga 30 hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Faktanya, tanpa dukungan obat mujarab yang memadai, normalnya dibutuhkan waktu 3 hingga 5 bulan untuk pulih. Lagipula, bagi pembangkit tenaga listrik seperti Yosin Yan, roh primordial adalah hal yang paling penting. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk memulihkan diri di wilayah rahasia keluarga Bai. Yosin Yan hanya bisa menahan lukanya untuk sementara dan menunggu sampai mereka meninggalkan wilayah rahasia keluarga Bai sebelum dia dapat menyesuaikan kondisinya dengan baik. Ular merah telah disingkirkan. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen sedikit santai dan terus bertanya. Ia, aku sudah terguncang. Setelah melepaskan Crimson Serpent, Yosin Yan memasuki level ke-8. Kemudian, dengan mengandalkan koneksi antara dia dan senjata ajaib natalnya, dia berhasil menemukan lokasi Wang Chen dengan sangat lancar. Tentu saja, dalam labirin seperti ini, tidak mungkin menemukan Wang Chen hanya dengan mengandalkan senjata sihir natal miliknya. Dia juga perlu menemukan jalan untuk melewatinya dengan lancar. Karena itu, Yosin Yan tertunda selama sehari. Saat dia menghembuskan napas, energi lembut terus-menerus menyehatkan organ dalam dan meridian Yosin Yan, membuatnya perlahan-lahan merasakan rasa nyaman. Melihat ke samping, dia melihat mayat Lu Zen tanpa kepala. Yosin Yan mengerutkan kening, ini. Dia hanya murid dari Akademi Macan Putih. Wang Chen berkata dengan tenang saat cahaya dingin melintas di matanya. Kematiannya tidak perlu disesali. Merasakan ekspresi Wang Chen, Yosin Yan mendengus acuh tak acuh. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga tahu mengapa orang ini meninggal di sini. Wang Chen bukanlah orang yang haus darah. Jika orang ini tidak menyerang lebih dulu dan membahayakan nyawa Wang Chen, Wang Chen pasti tidak akan membunuhnya. Ini, Yosin Yan sangat yakin. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tidak merasakan sedikitpun simpati saat dia melihat mayat itu. Di mata Yosin Yan, kematian bukanlah sesuatu yang harus disesali bagi seseorang yang telah menyinggung saudara Chen terlebih dahulu. Saat berikutnya, dia melihat kekejauhan, Saudara Chen, ayo cepat. Setelah melewati labirin ini, kita akan mencapai alam rahasia macan putih tingkat ke sembilan. Saat itu, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki inti alam rahasia macan putih. Saya yakin orang-orang dari klan lain sudah kehabisan kesabaran. Kita tidak boleh ketinggalan. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan saat dia berbicara dengan Wang Chen. Mem, Wang Chen menganggup ketika mendengar kata-kata Yosin Yan. Sesaat kemudian, keduanya terus bergerak maju. Dalam labirin yang luas dan tak terbatas ini, Wang Chen dan Yosin Yan keduanya tampak sangat kecil. Namun, kali ini, dengan bantuan Yosin Yan dan bantuan roh primordial Yosin Yan yang mengejutkan, keduanya maju dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Setelah hari berikutnya, mereka berdua akhirnya keluar dari labirin dan tiba di pintu masuk tingkat ke sembilan. Labirin tingkat ke delapan memakan waktu dua hari bagi Wang Chen. Saat mereka berdiri di pintu masuk tingkat ke sembilan, itu sudah hari keempat sejak Wang Chen memasuki dunia rahasia klan Bai. Hanya ada tiga hari tersisa untuknya. Saat dia berbalik dan melihat labirin luas dan tak terbatas di belakangnya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang terjebak dalam labirin ini dan berapa banyak jalan mencari peluang yang terhalang. Berapa banyak orang yang terjebak di dalamnya saat ini? Saudara Chen, ayo pergi. Yosin Yan berkata pada Wang Chen sambil melirik ke pintu masuk tingkat ke sembilan di samping Wang Chen. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, mereka berdua dengan cepat menuju ke tingkat ke sembilan. Jika delapan lantai pertama dari tanah mistis macan putih dan tanah mistis klan Bai dianggap tandus, maka lantai sembilan sangatlah menarik perhatian. Wuz! Angin dingin menderu dengan cara yang brutal. Di depan Wang Chen dan Yosin Yan ada negara es dan salju yang luas dan tak terbatas. Sejauh mata memandang, ribuan mil es dan salju melayang di udara. Tidak ada warna lain. Di hutan belantara es dan salju yang luas ini, beberapa pohon yang layu dan sepi juga ditutupi dengan warna perak, yang membuatnya tampak cemerlang. Dingin. Hal pertama yang mereka rasakan saat melangkah ke hutan belantara es dan salju ini adalah dingin. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia masih merasa sedikit kedinginan. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa rendahnya suhunya. Dia melepaskan energi asal sejatinya dan terus-menerus menutupi tubuhnya. Baru saat itulah dia berhasil mengusir rasa dingin itu. Wang Chen dan Yosin Yan maju pesat di hutan belantara es dan salju ini. Mengaum. Raungan itu mengguncang langit. Dari kejauhan terdengar langkah kaki yang samar-samar, disusul dengan suara gemuruh yang memekakan telinga dan langkah kaki yang bergemuruh. Binatang iblis. Setelah mendengar suara ini, wajah Yosin Yan berubah muram saat dia berseru kepada Wang Chen. Setelah memadatkan senjata sumber energi, Wang Chen tanpa sadar berdiri di depan Yosin Yan dan melihat ke depan dengan ekspresi dingin. Berdiri di belakang Wang Chen dan melihat punggung Wang Chen yang tegas, Yosin Yan menunjukkan senyuman bahagia. Dia menarik auranya dan berdiri di sana dengan tenang. Melihat punggung Wang Chen, dia mengungkapkan senyuman manis. Sudah berapa tahun. Berdiri di belakang Wang Chen sekali lagi, Yosin Yan tidak dapat menahan diri untuk mengingat hari-hari ketika dia berada di sekolah Singchen. Perasaan ini akrab dan luar biasa. Saat ini, berdiri di belakang Wang Chen, dia tidak merasa khawatir sama sekali. Langit telah terangkat. Tidak ada lagi ancaman apapun. Gemuruh. Langkah kaki yang teredam terdengar. Sesaat kemudian, sosok putih seukuran bukit kecil muncul di depan Wang Chen dan Yosin Yan. Mereka melihat binatang iblis itu panjangnya lebih dari 30 meter. Ia berdiri di depan Wang Chen dan Liu Xin Yan, menatap mereka dengan mata seukuran usianya. Ia terengah-engah. Gelombang-gelombang panas langsung melanda. Asap tebal mengepul seperti lahar. Tubuh binatang iblis itu ditutupi bulu perak tebal seperti mantel bulu. Bulu yang murni dan tanpa cacat itu terkulai ke tanah dan sangat indah. Namun, keindahan seperti itu tampak agak janggal di tengah udara yang panas. Binatang Es Raksasa Yosin Yan berseru saat dia melihat binatang iblis itu berdiri di samping Wang Chen. Saudara Chen, hati-hati, ini adalah binatang iblis tingkat dasar 7. Ini kira-kira sebanding dengan leluhur tingkat 2. Ia memiliki kekuatan besar dan pertahanan yang kuat. Sulit untuk dihadapi. Setelah mengenali binatang iblis itu, Yosin Yan dengan cepat mengingatkan Wang Chen. Mem, aku tahu. Setelah mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen menganggup dan mendengus pelan. Sesaat kemudian, aura di sekelilingnya melonjak. Lin Ming membuka 6 gerbang tersembunyi batin dan mengaktifkan bakat garis keturunannya, melepaskan kekuatan garis keturunannya. Senjata energi asal di tangannya, di bawah desakan aura ini, langsung tumbuh hingga beberapa ratus kaki panjangnya, dipenuhi dengan keagungan seekor harimau. Garis Keturunan Bela Diri Ilahi Merasakan kekuatan garis keturunan yang dilepaskan oleh Wang Chen pada saat ini, mata Liu Xin Yan memancarkan sedikit keheranan dan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya Yosin Yan menyaksikan kekuatan sejati Wang Chen dan merasakan kekuatan garis keturunan Wang Chen. Kembali ke sekolah Xing Chen, Wang Chen belum mengaktifkan kekuatan garis darah Bela Diri Ilahi. Faktanya, dia bahkan belum mengaktifkan bakat keturunan Bela Diri Suci. Oleh karena itu, Yosin Yan tidak mengetahui bahwa Wang Chen memiliki garis darah Bela Diri Ilahi. Bahkan ketika mereka bertemu di sekte api berkobar, Wang Chen takut pada Wang Jia dan menyembunyikan kekuatan garis keturunannya. Bahkan ketika dia telah mengaktifkan bakat garis keturunan Bela Diri Ilahi, dia belum terdeteksi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Yosin Yan tidak terkejut ketika dia merasakan kekuatan garis darah Bela Diri Ilahi dari Wang Chen? Dia tidak menyangka saudara Chen memiliki garis darah Bela Diri Suci. Apa yang sedang terjadi? Keluarga San? Apa hubungannya dengan keluarga San? Juga, mengapa keluarga San mempersulit saudara Chen? Apakah ini benar-benar hanya untuk membantu Wang Jia? Tampaknya tidak sesederhana itu. Cerita dalam macam apa ini? Saat ini, Yosin Yan menatap punggung Wang Chen dengan keraguan di matanya. Wang Chen sepertinya menyembunyikan terlalu banyak hal yang tidak dapat dipahami Yosin Yan. Namun, Yosin Yan segera tersenyum dengan tenang. Tidak peduli apa, dia tetaplah kakak Chennya. Bukankah itu cukup? Ada pun yang lainnya. Yosin Yan tidak akan peduli. Jadi bagaimana jika dia memiliki garis darah Bela Diri Suci? Jadi bagaimana jika dia adalah orang biasa? Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia adalah Wang Chen. 974. Icefield Behemoth Meraung Saat Aura Wang Chen Naik Merasakan Aura Wang Chen, Icefield Behemoth menghentakkan kuku depannya ke tanah, mendorong salju ke samping seolah sedang mengumpulkan kekuatan. Matilah, binatang jahat. Wang Chen tidak memiliki kesabaran untuk bertarung dengan Icefield Behemoth. Dengan terbukanya enam gerbang tersembunyi dalam dan aktifasi garis keturunan Bela Diri Ilahi, Aura Wang Chen menjadi sangat kuat. Binatang Iblis dengan kekuatan Grandmaster Peringkat 2. Wang Chen ingin melihat seberapa kuatnya. Dia bisa membunuh Wan Lu, Zanyu, dan Lu Zen. Bukankah dia juga seorang Grandmaster Orde Kedua? Dia masih bisa membunuhnya. Dengan aktifasi bakat garis keturunan dan kekuatan garis keturunan, Wang Chen tidak takut dengan Icefield Behemoth di depannya. Kali ini, dia tidak membutuhkan Yosin Yan untuk mengambil tindakan. Seorang pria harus selalu berdiri di depan seorang wanita. Apalagi Yosin Yan belum pulih dari lukanya. Meskipun Yosin Yan dapat dengan mudah menghancurkan Icefield Behemoth bahkan jika dia terluka, Wang Chen tidak akan membiarkannya melakukannya. Dia tidak akan ragu bahkan jika dia mengaktifkan garis keturunan Divine Martial. Tidak perlu menyembunyikan garis keturunan Divine Martial dari Yosin Yan. Wang Chen percaya bahwa Yosin Yan tidak akan menyakitinya. Mati. Dengan teriakan ringan, sosok Wang Chen melintas dan dia menggunakan langkah Aeolus. Tubuhnya menyapu ke depan seperti sambaran petir. Pedang pemadam kehidupan ditampilkan dan itu sangat mendominasi. Lampu merah menyebar dan menghancurkan segalanya, seolah-olah akan mewarnai bongkahan es dan salju menjadi merah. Pedang Ki menyapu ke arah Icefield Behemoth. Wajah Wang Chen tegas dan dingin. Asteris mengaum. Giant Icefield Beast mengeluarkan raungan gelisah ketika melihat Wang Chen menerkamnya dan merasakan kekuatannya yang sombong. Saat berikutnya, ia menerkam Wang Chen seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Alih-alih mundur, kolosal Icefield Beast tidak akan takut dengan kekuatan seperti itu. Cahaya putih menyala, dan cakar tajam itu seperti beberapa bilah panjang saat melesat melintasi langit, menuju senjata energi asal Wang Chen. Membunuh. Kilatan dingin melintas di mata Zhang Xuan saat dia mengayunkan pedangnya. Pedang pemusnahan berbenturan keras dengan cakar yang tajam. Ledakan. Gelombang kejutnya sangat mengerikan. Es dan salju yang tak berujung tersapu dan menumpuk ke segala arah. Dengan Wang Chen dan Giant Icefield Beast sebagai pusatnya, es dan salju dalam radius beberapa ratus meter semuanya terdorong oleh gelombang udara, memperlihatkan ruang kosong yang menenggelamkan puluhan sentimeter ke dalam tanah. Semua salju yang terkumpul disingkirkan. Wang Chen dan Ichefield Behemoth bentrok sengit. Asteris mengaum. Ceritan melengking terdengar. Tubuh Ichefield Behemoth, yang panjangnya puluhan kaki, melolong kesakitan. Di bawah kekuatan tirani dan ledakan lampu merah, ia berubah menjadi bola meriam dan terbang mundur. Namun, dengan mengandalkan kekuatan pertahanannya yang luar biasa, ia mampu menahan pedang pemusnahan tanpa terluka sama sekali. Harus diketahui bahwa sekarang, dengan kekuatan seniman bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung, dia telah membuka enam gerbang tersembunyi batin, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan serangan pedang pemusnahan Wang Chen tidak kalah dengan serangan habis-habisan seniman bela diri Grandmaster Peringkat 2. Bahkan seniman bela diri Grandmaster Peringkat 2 tidak akan berani menerima serangan ini begitu saja. Mereka tidak mempunyai kepercayaan diri untuk melakukannya. Namun, pada saat ini, Ichefield Behemoth berhasil melakukannya. Wang Chen bahkan merasakan sakit tumpul di sekujur tubuhnya karena kekuatan kekerasan. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan pertahanan macam apa ini? Wang Chen mengerutkan kening. Saat dia melihat Ichefield Behemoth, sorot matanya berubah. Tebasan Shuro. Setelah mengirim Ichefield Behemoth terbang, mata Wang Chen bersinar dan sosoknya hanya berhenti sejenak sebelum dia berlari keluar lagi. Dia menggunakan surah selas lagi. Lampu merah menyebar dan Shuro bangkit. Ribuan Shuro mencakar Ichefield Behemoth dengan panik. Asteris boom, asteris. Sebelum Ichefield Behemoth bisa mendapatkan kembali pijakannya, serangan Wang Chen datang lagi dan menghantam tubuh Ichefield Behemoth dengan keras lagi. Kali ini, pedang itu mengenai tubuh Ichefield Behemoth dan tidak bisa menahannya sama sekali. Namun, pedang tersebut hanya meninggalkan luka biasa di tubuh Ichefield Behemoth. Binatang iblis biasa akan terkoyak oleh serangan Wang Chen. Namun, Ichefield Behemoth sekali lagi menahan serangan tersebut dengan kekuatan pertahanannya yang luar biasa. Darah menyebar dari luka dangkal, tapi itu tidak banyak mempengaruhi Ichefield Behemoth. Asteris mengaum. Di tengah lolongan tersebut, Ichefield Behemoth yang belum mendarat terlempar terbang ribuan kaki jauhnya seperti angin. Tubuhnya yang besar terlempar, sungguh pemandangan yang spektakuler. Pemusnahan Jiwa Melihat bahwa pemusnahan dan surah selas tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Ichefield Behemoth, Wang Chen mengerutkan alisnya dan tatapan kejam muncul di matanya saat dia berteriak. Pemusnahan Jiwa, ini adalah langkah Wang Chen yang paling kuat. Itu bukanlah jurus yang bisa dia gunakan dengan santai. Jika dia menggunakan gerakan ini, itu akan menghabiskan lebih dari setengah kekuatan batin sejati Wang Chen. Dia tidak dapat menggunakannya kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Namun, pada saat ini, Wang Chen tidak peduli. Pertempuran harus diakhiri secepat mungkin. Berapa banyak lagi bahaya yang menanti mereka di tanah luas yang tertutup salju ini? Dia tidak tahu. Namun, dia tahu jika dia tidak mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin, monster lain mungkin akan tertarik. Di tempat yang berbahaya dan tidak diketahui, mengakhiri pertempuran sesegera mungkin adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri. Itu sama saja meskipun dia tidak menggunakan kekuatan batin sejatinya. Terlebih lagi, pada saat ini, Wang Chen telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Siapa yang tahu kalau anggota keluarga lain akan muncul di tempat ini? Masalah keturunan bela diri suci tidak dapat diketahui orang lain selain Yosin Yan. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Namun, bagaimana bisa semudah itu mengakhiri pertarungan dengan cepat saat berhadapan dengan Icheville Behemoth dengan pertahanannya yang kuat? Bahkan Suras Las tidak dapat melukainya dengan pertahanannya yang kuat. Apa gunanya mencari langkah baru? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan batin sejatinya untuk melakukan tebasan pemusnahan jiwa. Tebasan pemusnahan jiwa saat ini merupakan jurus paling mematikan yang dilakukan Wang Chen. Hanya gerakan ini yang bisa dengan cepat membunuh Icheville Behemoth. Dengan teriakan lembut, Wang Chen tiba-tiba menampilkan gerakan penghancuran jiwa pada saat ini. Saat tebasan pemusnahan jiwa dilakukan, kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak. Di dalam tubuh Wang Chen, kekuatan batin sejati menyembur keluar seperti sungai kuning dan diintegrasikan ke dalam senjata kekuatan asal. Wus! Angin menderu dan menderu tanpa henti di antara langit dan bumi. Bas dengungan-dengungan. Suara mendengung rendah terdengar saat senjata kekuatan asal mulai bergetar di bawah pemasukan energi agung. Lampu merah menjadi lebih terang dan menyilaukan, seolah-olah darah akan menetes. Pada saat ini, senjata kekuatan asal telah sepenuhnya berubah menjadi naga sepanjang seratus sang. Pergi! Dengan teriakan lembut dan jentikan pergelangan tangannya, senjata kekuatan asal tiba-tiba menari di depannya. Meskipun kecepatannya tampak lambat, namun sangat cepat. Ia menyeret bayangan panjang di belakangnya, menutupi langit dan bumi. Desis! Melihat Wang Chen melakukan tebasan pemusnahan jiwa, Yuxin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan melebarkan matanya. Saudara Chen benar-benar mampu melakukan teknik yang begitu kuat. Langkah ini setidaknya berada pada level keterampilan bela diri tingkat surga, kan? Faktanya, itu berkali-kali lebih kuat dari keterampilan bela diri tingkat surga dasar. Jelas sekali bahwa Wang Chen tidak menunjukkan kekuatan penuhnya dengan gerakan ini. Namun, meski begitu, kekuatan yang ditunjukkan oleh gerakan ini benar-benar menakutkan. Bahkan Grandmaster Orde ke-3 atau Grandmaster Orde ke-4 tidak akan berani menghalangi langkah ini, bukan? Yuxin Yan diam-diam terkejut. Bagaimana seseorang dari perbatasan utara bisa melakukan gerakan seperti itu? Orang maha kuasa macam apa yang berada di belakang saudara Chen? Hati Yuxin Yan dipenuhi dengan ketakutan. Ketika dia berada di sekolah Xingchen, dia tahu bahwa ada seorang ahli misterius di belakang Wang Chen, yang membimbing kultifasinya. Jika tidak, tidak peduli betapa berbakatnya Wang Chen, mustahil baginya untuk berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun. Bakat memang berharga, namun tanpa dukungan sumber daya yang memadai dan bimbingan seorang ahli yang mutlak, mustahil baginya untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Pakar ini sebenarnya mampu memberikan gerakan sekuat itu dengan begitu saja. Siapa dia sebenarnya? Mendengar hal ini, Yuxin Yan sedikit mengernyit. Selama kamu tidak menyakiti saudara Chen. Jika kamu berani menyakiti saudara Chen, aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat. Setelah beberapa saat, kilatan dingin melintas di mata Yuxin Yan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, melihat Wang Chen yang baru saja melepaskan gerakannya, bibir Yuxin Yan membentuk senyuman. Inilah pria yang dia sukai. Berani, mendominasi. Siapa di antara generasi muda yang bisa bersaing dengannya? Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia pasti akan menjadi pusat perhatian di benua Tian Suan. Yuxin Yan yakin. Sementara Yuxin Yan diam-diam terkejut, senjata energi asal Wang Chen telah berubah menjadi naga sepanjang seratus kaki dan dengan ganas menyapu ke arah binatang es raksasa. Mengaum. Sebelum binatang es raksasa bisa mendapatkan kembali pijakannya, ia melihat gerakan Wang Chen datang ke arahnya lagi. Terlebih lagi, kali ini lebih kejam dan gila. Itu sangat menakutkan. Ia meraung marah dan berbalik, mencoba melarikan diri. Indra binatang iblis selalu tajam. Ia jelas bisa merasakan bahayanya saat ini. Bahaya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawannya. Jika menolak, ia pasti akan mati. Oleh karena itu, ia memilih untuk melarikan diri pada saat pertama. Huff, menurutmu kamu akan pergi kemana? Mati. Melihat binatang es raksasa itu mencoba melarikan diri, Wang Chen mendengus dingin. Senjata energi asal yang telah berubah menjadi naga sepanjang seratus kaki turun dengan cepat. Astaga! Saat Icefield Behemoth berbalik, dia sudah berada di depannya. Saat berikutnya, itu ditembus. Darah berceceran dan suara itu berhenti tiba-tiba. Lampu merah menutupi seluruh area. Bayangan itu berangsur-angsur menghilang dan Auman Naga perlahan memudar. Senjata energi asal berangsur-angsur hilang. Hah, hah, hah. Berdiri di tempat, sedikit terengah-engah, Wang Chen melihat ke arah depan. Dengan satu gerakan, dia telah menghabiskan setengah energi asalnya. Wang Chen masih sedikit kewalahan dan kelelahan. Saat ini, lampu merah di depannya berangsur-angsur menghilang. Saat ini, hanya ada keheningan di depannya. Tubuh Giant Icefield Bees tiba-tiba terhenti. Itu membeku di tempat, dan tidak ada lagi gerakan apapun darinya. 975. Wuss. Mereka bisa dengan jelas mendengar deru angin. Wang Chen mengalihkan pandangannya setelah melarutkan senjata kekuatan sumber. Dia tidak lagi memperhatikan binatang raksasa lapangan es yang membeku. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Yosin Yan dan tersenyum. Ini sudah berakhir. Wang Chen berkata perlahan. Gemuruh. Begitu Wang Chen menyelesaikan kalimatnya, binatang raksasa lapangan es raksasa di belakangnya ambruk ke tanah. Darah muncrat seperti air mancur. Tubuh Icefield Giant Bees terbelah menjadi dua dan terbang ke dua arah berbeda. Wang Chen telah membunuh binatang raksasa lapangan es, yang memiliki pertahanan kuat dan hampir tak terkalahkan, dengan satu teknik pemusnahan jiwa. Terlebih lagi, dia telah menggunakan metode yang mendominasi untuk membunuhnya. Bahkan mata Yosin Yan berbinar saat melihat ini. Dia sedikit terkejut. Mem, ini sudah berakhir. Yosin Yan tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Saudara Chen, ayo pergi. Mereka tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi karena binatang raksasa lapangan es telah terbunuh. Kamu pasti punya banyak raguan di benakmu, kan? Wang Chen mengangguk saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Dia bertanya dengan senyum pahit saat dia berjalan maju bersamanya. Itu benar, Yosin Yan pasti punya banyak raguan saat ini, bukan? Tampilan garis darah bela diri suci pasti membuatnya cukup terkejut. Dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk tidak merasa ragu. Hanya saja Yosin Yan tidak menanyakannya saat ini. Karena Yosin Yan mengetahuinya, Wang Chen tidak berniat menyembunyikannya darinya. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk menanyakannya. Mem, sedikit. Tetapi jika saudara Chen tidak memberitahuku, Siner tidak akan menanyakannya. Yosin Yan mengangguk dan berkata, Dia sangat penasaran dan ragu. Namun, Yosin Yan terlihat sangat tenang saat ini. Selama Wang Chen tidak mengatakan apapun, Dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Ini adalah kepercayaan terbesar yang dia miliki terhadap Wang Chen. Garis keturunan bela diri ilahi. Wang Chen bergumam, Saat ini, saya tidak bisa memberikan jawaban apapun. Karena saya tidak tahu apa hubungan keluarga Wang saya dengan keluarga San. Mata Wang Chen sedikit bingung saat ini. Ada terlalu banyak pertanyaan, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku yakin akan satu hal. Saat itu, kehancuran keluarga Wang saya terkait erat dengan keluarga San dan Yao Wang Men. Keluarga San jelas merupakan dalangnya. Mereka ingin melenyapkan keluarga Wang saya karena apa yang disebut mutiara bela diri suci. Meskipun begitu, aku tidak tahu apa ini. Namun, mereka pasti telah memusnahkan keluarga Wang karena ini. Setelah jeda, Wang Chen melanjutkan. Suara Wang Chen sedikit serak saat dia berkata perlahan. Matanya sangat dingin saat dia melihat kekejauhan. Saya berselisih darah dengan keluarga San. Kalimat ini mengungkapkan tekad dan pemikirannya saat ini. Perseteruan darah yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Wang Chen dan keluarga San pada akhirnya akan bertempur. Mendengar hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Yosin Yan berbinar saat mendengar kata-kata Wang Chen. Keluarga San. Dia tidak menyangka kematian keluarga Wang disebabkan langsung oleh keluarga San. Keturunan bela diri ilahi, apa hubungan antara keluarga Wang dan keluarga San. Kemunculan garis darah bela diri suci menjelaskan banyak hal. Namun, saat ini, Yosin Yan tidak bisa mengambil kesimpulan dengan mudah. Lagipula, bahkan Wang Chen pun tidak mengetahui hal ini, apalagi dia. Namun, di saat berikutnya, Yosin Yan merasa sedikit khawatir. Dia tidak menyangka musuh Wang Chen begitu kuat. Itu sebenarnya adalah keluarga San. Mungkinkah seluruh keluarga San? Mungkin memang begitu. Keluarga San adalah keluarga besar di sembilan negara dan benua Taixuan. Salah satu dari enam klan besar. Bahkan keluarga Ryu tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan keluarga San. Saudara Chen sendirian. Keluarga San begitu kuat sehingga Yosin Yan merasa khawatir. Namun, setelah kekhawatirannya berlalu, dia melihat tekad di mata Wang Chen dan merasakan tekadnya. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sinir akan menemanimu. Meski itu berarti menjadi musuh dunia. Yosin Yan memegang ratangan Wang Chen dan berkata dengan tegas. Pada saat ini, matanya juga dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Benar, dia akan menemani Wang Chen sampai akhir. Ini adalah janjinya. Kata-kata Yosin Yan dan tekadnya menghangatkan hati Wang Chen. Mem, dia menganggup dengan berat dan menatap Yosin Yan dalam-dalam. Pandangan rumit muncul di kedalaman matanya. Dia sama sekali tidak meragukan tekad dalam kata-kata Yosin Yan. Namun, Wang Chen tidak akan egois. Mungkin, ada beberapa hal yang bisa dia tangani sendiri. Bagaimanapun, Yosin Yan adalah anggota keluarga Ryu. Dia mewakili seluruh keluarga Ryu. Wang Chen tidak ingin menempatkannya dalam posisi yang sulit. Ayo pergi. Inti dari alam mistik seharusnya ada di depan. Ayo cepat. Wang Chen menghela nafas dan berkata pada Yosin Yan. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua berlari ke depan. Sehari kemudian, yang juga merupakan hari kelima sejak mereka memasuki alam mistik keluarga Bai, Wang Chen dan Yosin Yan tiba di tingkat ke-9, yang merupakan tingkat terakhir dari alam mistik keluarga Bai. Ini adalah inti dari seluruh dunia mistik. Di area inti ini, sebuah altar pemorbanan yang megah muncul di hadapan mereka berdua. Altar pemorbanan ini jauh lebih megah daripada yang pernah mereka lihat di dunia luar. Hampir sama megahnya dengan yang pernah mereka lihat di abad pertengahan. Dengan radius 300 meter dan tinggi 300 meter, itu seperti gunung salju besar yang berdiri di atas gurun es dan salju. Itu tiba-tiba dan megah. Saat ini, meski jaraknya masih ribuan meter dari altar, sudah ada gelombang energi yang menyebar dari dalam altar. Itu adalah kekuatan menindas dari seorang penguasa yang turun ke dunia. Itu adalah semacam tekanan yang sombong dan tak terkalahkan. Chen kecil. Saat Wang Chen dan Yosin Yan tiba di altar, sesosok tubuh melintas di depan mereka dan muncul di samping Wang Chen, berteriak dengan penuh semangat. Wang Yan, benar, bukankah Wang Yan ada di sini selangkah lebih awal dari Wang Chen? Selain Wang Yan, ada beberapa orang di sekitar altar. Bai Ling dan Bai Qi dari keluarga Bai, Zui dan Zui Yan dari keluarga Zuh, dan Wu Siang dari keluarga Wu. Zanggang dari keluarga Zan, Teng Hui dari keluarga Teng, dan anggota keluarga Ryu lainnya, Liu Yuandao, telah tiba. Kali ini, kumpulan orang terkuat yang telah memasuki dunia rahasia semuanya datang ke sini. Jelas sekali, labirin itu tidak berarti apa-apa bagi mereka yang memiliki indera ketuhanan yang kuat. Setidaknya, dengan indera ilahi mereka yang kuat, jauh lebih mudah bagi mereka untuk menghadapi labirin seperti itu daripada Wang Chen. Oleh karena itu, meskipun mereka memasuki tingkat ke-8 lebih lambat dari Wang Chen, mereka telah tiba di tempat ini selangkah lebih maju darinya. Tentu saja, selain orang-orang dari keluarga garis keturunan, ada juga pria dari keluarga Mo, Suan Ye dari keluarga Suan Ming, dan Han Yuksuan dari keluarga Han yang indah. Ketiga orang ini seharusnya menjadi yang terbaik dari yang terbaik di keluarganya, bukan? Fakta bahwa mereka muncul di sini adalah bukti kekuatan mereka. Secara khusus, penampilan Han Yuksuan mengejutkan Wang Chen. Sepertinya dia tumbuh lebih cepat dari yang dia duga. Keluarga Han yang indah pasti telah menghabiskan banyak usaha untuknya selama dua tahun terakhir, bukan? Adapun yang lainnya. Mungkin mereka masih berada di dalam labirin, atau mungkin mereka sudah dalam perjalanan menuju altar. Kakak laki-laki. Wang Chen menoleh untuk melihat Wang Yan setelah mengamati kerumunan. Melihat Wang Yan berdiri di depannya, Wang Chen menganggukkan kepalanya dan menjawab. Wang Chen menghela nafas lega saat melihat Wang Yan baik-baik saja. Sepertinya Wang Yan telah meningkat pesat selama dua tahun terakhir. Wang Chen bahkan meremehkan kekuatan Wang Yan. Siner. Sementara itu, Liu Yuandao muncul di samping Wang Chen dan Yosin Yan dalam sekejap. Kakak laki-laki. Yosin Yan memanggil dengan lembut saat dia melihat Liu Yuandao. Em, kalian datang pada waktu yang tepat. Inti alam mistik telah terbuka. Beberapa dari kita bersiap untuk membuka penghalang energi dan menyerbu masuk. Setidaknya akan ada sembilan harta karun di inti alam mistik kali ini. Jangan lewatkan. Liu Yuandao berkata kepada Yosin Yan dan Wang Chen sambil melirik ke altar di belakang mereka. Harta karun dari altar. Apakah sama dengan altar di abad pertengahan? Wang Chen mengerutkan kening memikirkan hal ini. Saat ini, ada 13 orang di sisi ini. Ini berarti setidaknya 4 dari mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa. Kekuatannya tampaknya paling lemah di antara mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Sepertinya situasinya tidak menguntungkannya. Wang Chen tanpa sadar melirik Han Yuksuan. Jika tidak ada kejutan, kekuatannya seharusnya sama dengan miliknya. Bahkan jika dia menjadi prajurit leluhur, kekuatannya tidak akan melebihi prajurit leluhur tahap kedua. Apa yang akan terjadi padanya? Ketika Wang Chen memandang Han Yuksuan, Han Yuksuan sepertinya merasakan tatapan Wang Chen, jadi dia menoleh untuk melihat Wang Chen. Pandangan rumit melintas di matanya saat ekspresinya sedikit berubah. Sembilan Harta spiritual. Saat Wang Chen melihat ke arah Han Yuksuan, Yosin Yan mengerutkan kening dan bergumam pelan. Kami hanya ingin 4. Yosin Yan berkata dengan tenang sambil melihat ke atas altar. Kalimat ini tampaknya diremehkan, tetapi sangat mendominasi. Hanya 4. Seberapa mendominasi kalimat ini? Dalam keadaan seperti itu, jaminan terbaik yang bisa mereka peroleh adalah mereka sendiri yang bisa mendapatkannya. Itu sudah dianggap cukup bagus. Namun, Yosin Yan langsung meminta 4. Ini berarti dia, Wang Chen, Wang Yan, dan Liu Yuandao masing-masing akan mendapatkan 1. Meski jumlahnya tidak besar, Wang Chen dan Wang Yan tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam kompetisi ini. Ini berarti dia dan Liu Yuandao harus berkontribusi lebih banyak lagi. Kata-kata Yosin Yan membuat semua orang merasa bahwa dia bisa mengambil semua harta spiritual jika dia mau. Hanya 4. Mungkin ini adalah amal Yosin Yan kepada orang-orang yang hadir. 976. Namun, sepertinya Yosin Yan memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Ini karena kekuatannya terlihat oleh semua orang. Jika dia mau, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya, bukan. Yang kuat akan dihormati. Di hadapan kekuatan, dia benar-benar memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata-katanya yang sombong tidak dilebih-lebihkan sedikitpun. Mendengar hal ini, Wang Chen hanya bisa menghela nafas sambil melihat yang lain. Mereka masih belum tahu bahwa hampir setengah dari harta karun yang belum digali telah disimpan oleh Yosin Yan. Ini karena Yosin Yan telah memberi mereka sedekah. Jika tidak, Yosin Yan bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tentu saja, mendapatkan lebih banyak tidak akan ada gunanya bagi mereka. Pasalnya, sikap yang terlalu sombong pada kesempatan seperti itu akan mudah menimbulkan kemarahan masyarakat. Begitu mereka dikepung oleh semua orang, mereka akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Ini juga alasan mengapa Yosin Yan mengincar empat harta karun. Dengan cara ini, dia tidak akan meninggalkan terlalu banyak kelemahan, dan yang lain tidak akan bisa melakukan apapun meskipun mereka sedang kesal. Gemuruh. Saat mereka berbicara, seluruh altar mulai bergetar saat inti Yao dan energi klasik diaktifkan. Cahaya suci lima warna melonjak ke langit, dan suara siulan yang memekakkan telinga terdengar. Pada saat ini, altar akhirnya akan dibuka. Altarnya akan terbuka. Kemunculan adegan ini pun mengundang seruan kaget dari penonton. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada altar, dan mereka siap mengambil tindakan kapan saja. Saat ini, mereka siap mengerahkan seluruh kemampuannya. Aura setiap orang yang hadir langsung melonjak. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjata ilahi natal mereka, dan aura mereka bersiul saat mereka siap bertarung dan bersaing memperebutkan harta karun. Dalam keadaan dan keadaan seperti itu, mereka siap melepaskan segala kepura-puran ramah. Awalnya mereka tidak berada di pihak yang sama, dan selalu ada arus bawah dan konflik di antara mereka. Saat ini, mereka akhirnya menunjukkan warna aslinya. Bahkan Wang Chen, Wang Yan, Liu Yuandao dan Yuxin Yan memasang ekspresi serius di wajah mereka. Dengan tatapan serius di matanya, Wang Chen juga melepaskan auranya. Namun, dia saat ini hanya melepaskan aura Kaisar Bela Diri yang sempurna. Meski begitu, ia masih sangat ganas. Sayangnya, Wang Chen dengan sedih mengetahui bahwa auranya sebenarnya yang paling lemah di antara 13 orang yang hadir. Bahkan aura Han Yuksuan telah mencapai level prajurit hebat peringkat 2. Sulit membayangkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun, dia telah meningkat pesat. Prajurit rilem leluhur peringkat 2 ini bahkan bukan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa mencapai kekuatan prajurit rilem leluhur peringkat 3. Hal ini membuat Wang Chen merasa malu. Jika dia tidak menyanyiakan tahun ini, mungkin Wang Chen paling banyak akan melangkah ke alam leluhur. Dia bahkan mungkin tidak bisa masuk ke alam leluhur. Dukungan dari keluarga besar sangatlah menakutkan. Menarik pandangannya, Wang Chen memandang Wang Yan di sampingnya. Pada saat ini, Wang Yan melepaskan aura prajurit alam leluhur peringkat 4. Ini juga membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Prajurit rilem kaisar Bela Diri yang sempurna sepertinya tidak layak disebutkan di sini. Wang Chen mengerutkan kening. Tampaknya bila diperlukan, dia tidak hanya perlu membuka 6 gerbang tersembunyi batin, tetapi dia juga perlu membuka bakat garis keturunannya dan kekuatan garis keturunannya. Tentu saja, ini merupakan prasyarat jika diperlukan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Wang Chen tidak ingin membeberkan kartu asnya. Senjata kekuatan asal mengembun, bersiul, dan naik ke udara. 13 aura membubung ke langit, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Asteris gemuruh, asteris. Di tengah gemuruh, altar bergetar, dan cahaya terus mengembun. Di tengah gemetar, cahaya ilahi lima warna di tengah altar berangsur-angsur memadat. Aura yang sangat agung menyebar. Langit berubah warna, angin dan awan melonjak, dan dunia dibayangi. Harta karun itu akan segera muncul. Berdiri di samping Wang Chen, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Chen, matanya menjadi sangat tajam. Harta karun itu akan segera muncul. Benar, cuacanya berubah. Jika itu bukan harta karunnya, lalu apa itu? Untuk sesaat, mata mereka tertuju pada cahaya di tengah, siap bergerak kapan saja. Asteris bas. Suara rendah yang sepertinya berasal dari zaman dahulu kala terdengar. Di tengah, cahaya ilahi lima warna yang hampir pada tiba-tiba memancarkan beberapa titik terang. Titik terang terus meluas dan jumlahnya semakin banyak. Akhirnya, sembilan titik terang muncul, berangsur-angsur mengeras. Mereka berubah menjadi sembilan benda yang tergantung di pilar cahaya. Asteris gemuruh, asteris. Di langit, akumulasi awan gelap mulai bergulung, dan kilat menyambar. Dunia menjadi gelap. Harta karun itu datang, pergi. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi hampir di saat yang bersamaan, semua orang bergerak. Menanggung beban terberat, lampu hijau melintas, memimpin dan berlari menuju altar. Yosin Yan, dengan kekuatannya yang luar biasa, menunjukkan kecepatan yang mengerikan. Ketika harta karun itu muncul, semua orang menjadi gila, termasuk Kuang Chen. Lampu merah menyala, dan dalam sekejap mata, dia berlari menuju arena. Asteris astaga. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar tajam dan memekakan telinga. Datang. Sambil berteriak, Yosin Yan tiba-tiba muncul di altar. Dia mengulurkan tangan dan meraih pilar cahaya. Tanah berguncang, dan altar berguncang hebat. Di tengah guncangan, cahaya putih menyala, dan dalam sekejap mata, gulungan kulit domba tua muncul di tangannya. Bas. Ketika gulungan kulit domba muncul, altar berguncang lebih keras. Dengan membalikkan tangannya, Yosin Yan menyimpan gulungan kulit domba itu. Sesaat kemudian, Yosin Yan, yang hendak mengambil item kedua, ditolak oleh lapisan cahaya saat dia mengulurkan tangannya. Bahkan dengan kekuatannya yang kuat, dia tidak bisa menahannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya lapisan cahaya ini. Huff. Mundur. Mengetahui bahwa dia tidak dapat mengambil item lain setelah mengambil harta karun, ekspresi Yosin Yan berubah. Pada saat berikutnya, pedang panjang berwarna hijau muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya secara horizontal, memaksa mundur orang-orang yang hendak mengambil benda itu di arena. Astaga. Lampu hijau melintas seperti parang, memaksa maju. Ding, ding, ding. Baiki dan yang lainnya dengan cepat memblokirnya. Suara tabrakan yang tajam terdengar, dan orang-orang didorong mundur oleh kekuatan kekerasan. Buk, buk, buk. Langkah kaki mereka sangat berat dan sangat cepat. Saudara Chen, cepat, ambil barangnya. Setelah memaksa orang-orang mundur, Yosin Yan menatap Wang Chen dan berteriak. Pada saat yang sama, dia memandang semua orang dengan waspada. Karena dia tidak bisa mendapatkan harta karun lagi, Yosin Yan memilih untuk menciptakan peluang bagi Wang Chen, meskipun itu berarti berselisih dengan orang lain. Dia tahu betul apa artinya melakukan hal itu. Namun, lalu bagaimana jika dia harus menjadi musuh semua orang? Dia tidak peduli. Tindakan Yosin Yan mengejutkan Wang Chen, dan yang lainnya. Chen kecil, pergi. Setelah sadar kembali, Wang Yan berteriak dan melaju menuju altar. Mem. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia selesai berbicara, dia mempercepat dan membuka enam gerbang tersembunyi batin. Dia tidak bisa membiarkan Yosin Yan menundanya terlalu lama. Meskipun dia kuat, dia harus menghadapi sembilan musuh sekaligus. Seberapa mengerikankah ini, Wang Chen tidak ingin Yosin Yan terluka lagi karena dia. Yosin Yan, apa maksudnya ini? Saat Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya bergegas maju, Baiki dan yang lainnya meneriaki Yosin Yan dengan ekspresi jelek. Saat mereka hendak bergerak untuk merebut harta karun itu, Yosin Yan menghalangi jalan mereka, ekspresi mereka berubah jelek dan mereka jengkel. Yosin Yan, apakah kamu mencoba menanggung semuanya untuk dirimu sendiri? Keluarga King Zuryu Anda pasti memiliki nafsu makan yang besar. Teng Hui juga berteriak dengan dingin. Yosin Yan, kenapa kamu melakukan ini? Setiap orang hanya dapat memperoleh satu harta karun. Ini adalah aturan yang tidak berubah. Apakah Anda mencoba melanggar aturan ini? Zui bertanya dengan ekspresi jelek. Dalam sekejap, beberapa orang melihat ke arah Yosin Yan dan aura mereka menyelimuti dirinya. Harta karun itu ada tepat di depan mereka, tapi Yosin Yan telah memblokirnya. Betapa cemasnya mereka, betapa menyedihkannya. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan Yosin Yan, mereka pasti sudah menyerang dan membunuh Yosin Yan. Terutama saat mereka melihat Wang Chen, Wang Yan, dan Liu Yuandao melompat menuju altar. Saya ingin empat harta karun. Yosin Yan mendengar teriakan marah semua orang. Kamu bisa bertarung untuk sisanya. Nada bicara Yosin Yan acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa didurhakai. Anda. Kata-katanya yang sombong membuat mereka ingin berkelahi. Mereka merasa marah. Jangan terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami sendiri? Pria dari keluarga Mo berteriak dengan marah. Anda dapat mencoba. Membunuhmu tidak memerlukan usaha sama sekali. Leluhur agung peringkat 5. Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Yosin Yan melirik pria dari keluarga Mo dan mendengus dingin. Mendengar dengusan dingin ini, wajah pria keluarga Mo itu langsung berubah pucat. Buk-buk-buk. Seolah-olah dia diserang oleh kekuatan tak terlihat, dia mundur dengan cepat. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu, sebenarnya. Mendengus benar-benar membuatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seberapa kuat Yosin Yan, pria dari keluarga Mo sangat ketakutan. Bukan hanya pria dari keluarga Mo. Orang-orang lainnya saling memandang dengan cemas. Terbukti, kekuatan Yosin Yan sekali lagi melebihi ekspektasi mereka. Apakah kamu berencana berselisih dengan semua keluarga besar demi kedua orang ini? Zan Gang mau tidak mau angkat bicara. Yosin Yan telah melakukan ini demi Wang Chen. Benar sekali, untuk bajingan kecil itu. Bagaimana mungkin Zan Gang merasa tidak enak ketika memikirkan hal ini? Dia menatap punggung Wang Chen dengan ekspresi dingin dan mendengus. Rontok, tidak ada klan keluarga di alam mistik. Jika kamu ingin berselisih denganku, aku tidak peduli. Keluarga Zan, Anda bisa mencobanya. Yosin Yan mengabaikan kata-kata Zan Gang dan berkata dengan tenang. Dia mengarahkan pedang panjang di tangannya. Maju selangkah dan mati. 977 Tiga harta karun. Kalian berempat dapat mengambil tiga dan menyerahkan sisanya kepada kami. Baiki berkata dengan suara rendah. Baiki memilih berkompromi saat dihadapkan pada sikap Yosin Yan yang sombong. Apa yang dapat mereka lakukan jika keterampilan mereka lebih rendah? Mereka sama sekali bukan tandingan Yosin Yan. Jika mereka benar-benar mendorong Yosin Yan terlalu jauh, sulit membayangkan apa yang akan terjadi. Dia merasa bisa melakukan apa yang dia katakan. Tidak sulit baginya untuk membunuh seseorang. Dengan kekuatannya, meski dia dikelilingi oleh semua orang, jika dia menargetkan satu orang, itu tidak akan menjadi masalah. Tidak ada seorang pun yang mau menonjol dan menjadi sasaran Yosin Yan saat ini. Empat harta karun, tidak kurang satu pun. Yosin Yan berkata dengan tegas. Saat ini, nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dihadapkan pada konsesi Baiki, Yosin Yan masih tegas. Dalam sekejap, wajah semua orang menjadi jelek. Terutama ketika mereka melihat Wang Chen, Wang Yan, dan Liu Yuandao hendak mendapatkan harta karun tersebut. Bagaimana mereka bisa rela menyerah? Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, Yosin Yan. Saya tidak percaya bahwa dengan kami semua menyerang bersama, kami tidak dapat memaksa Anda mundur. Teng Hui berteriak dengan ekspresi jelek. Ancaman semacam ini terasa tidak enak dan membuatnya sangat marah. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dengan teriakan ringan, dia menerkam ke arah Yosin Yan. Biarkan aku mencobanya juga, Baiki mendengus dingin. Ini adalah wilayah rahasia keluarga Bai dan dia adalah anggota keluarga Bai. Jika dia diintimidasi oleh Yosin Yan di wilayah keluarga Bai, apa yang akan terjadi? Kedepannya, apakah keluarga Bai masih mampu mempertahankan pamornya sebagai keluarga nomor satu? Biarkan aku mencobanya juga. Dengan kesempatan yang sama seperti Baiki, Wu, mendengus pelan, dia juga menerkam ke depan. Wu, Baiki, Teng Hui. Pada saat ini, tiga master agung tingkat ketujuh menyerang Yosin Yan secara bersamaan. Karena satu orang bukan tandingan Yosin Yan, bagaimana dengan tiga orang? Mereka tidak percaya Yosin Yan sekuat itu. Saat mereka bertiga menyerang, orang-orang yang tersisa di belakang saling memandang dengan ekspresi aneh. Di antara mereka, pria dari keluarga Mo dan Zhu Yi juga siap mengambil tindakan kapan saja. Mereka sedang menunggu. Selama tiga orang di depan mereka bisa menang dalam satu gerakan, atau jika mereka bisa menandingi Yosin Yan, mereka pasti akan bergerak. Ada dua orang dengan ekspresi paling rumit di wajah mereka, Zhan Gang dari keluarga Zhan dan Han Yuksuan dari keluarga Linglong Han. Seberapa jeleka ekspresi kedua orang ini saat ini. Terutama Zhan Gang, dia dipenuhi rasa cemburu dan benci. Mereka iri pada Wang Chen, iri pada Wang Chen, dan membenci Wang Chen. Apa yang dilakukan pria terkutuk ini hingga pantas mendapatkan perlindungan Yosin Yan. Dia bahkan tidak segan-segan berselisih dengan seluruh anggota keluarganya. Kutukan macam apa yang didapat Yosin Yan ini. Mungkinkah dia, anggota inti keluarga Zhan, bukan tandingan orang udik dari perbatasan utara? Dia marah. Melihat Yosin Yan, dia marah. Dia ragu-ragu. Karena dia sangat ingin mendapatkan harta karun itu. Tapi sekarang, hanya ada sembilan harta karun. Jika Yosin Yan dan yang lainnya mengambil empat, bagaimana dia bisa mendapat bagian dari lima sisanya? Baiki, Zui, Wu Xiang, Teng Hui, berdasarkan kekuatan keempat orang ini, mereka pasti akan mengambil satu bagian. Adapun bagian terakhir, dia akan memperjuangkannya dengan pria dari keluarga Mo, Linglong, Han Yuksuan dari keluarga Han, Bai Ling dari keluarga Bai, dan Zhu Yan dari keluarga Zhu. Seberapa kecil peluangnya? Memikirkan hal ini, ekspresi Zhan Gang berubah. Dia tidak ingin Wang Chen mendapatkan harta karun itu. Dia sangat ingin berurusan dengan Yosin Yan. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak ingin bermusuhan dengan Yosin Yan. Saat ini, Zhan Gang berada dalam dilema. Dia menatap tajam ketiga orang yang bergegas ke arahnya dan diam-diam berdoa agar mereka bertiga bisa memaksa Yosin Yan mundur. Tapi apakah Yosin Yan akan dengan mudah dipaksa mundur? Melihat ketiga leluhur level tujuh menerkam ke arahnya, Yosin Yan menyeringai. Kamu ingin memaksaku mundur? Tiga orang, tiga leluhur tingkat tujuh. Susunan pemain seperti itu sudah cukup membuat banyak ahli ketakutan. Tapi saat ini, Yosin Yan sangat tenang. Dia sedikit menyipitkan matanya. Tarian naga dan Phoenix Flamboyan. Sesaat kemudian, Yosin Yan mendengus pelan. Saat ketiga orang itu hendak menghubunginya, Yosin Yan mulai bergerak. Dia meninju dengan kedua tangannya dan lampu hijau menyebar. Sesaat kemudian, lampu hijau muncul dan auman naga yang memekakkan telinga terdengar. Wuss! Hembusan angin kencang bertiup dan lampu hijau terbelah. Dalam sekejap mata, lampu hijau terbelah menjadi tiga dan berubah menjadi tiga naga raksasa yang menyerang ke arah tiga orang tersebut. Auman-auman-auman. Naga raksasa itu mengaum dan mengaum terus-menerus. Saat naga raksasa muncul, ekspresi ketiga orang itu berubah dan mereka buru-buru membela diri. Enyahlah. Baiki meraung keras. Seekor harimau putih muncul dan menerkam azure dragon dengan rahang terbuka lebar. Serangan ular yang melonjak. Tubuh Tenghui bergoyang dan dia berubah menjadi seekor ular yang terbang tinggi menerkam ke arah lampu hijau. Perlindungan kura-kura hitam. Bela diri, dia menggunakan perlindungan kura-kura hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, naga hijau, macan putih, kura-kura hitam, dan ular melonjak berada dalam keadaan linglung dan mereka gemetar. Yusin Yan bertarung satu lawan tiga, ekspresinya acuh tak acuh. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hancurkan. Yusin Yan memandangi tiga orang yang telah berubah menjadi Divine Beast Phantom dan melambaikan tangannya. Raungan mengaum. Kali ini, auman naga hijau itu semakin ganas. Kecepatan ketiga naga hijau tiba-tiba meningkat. Merusak. Yusin Yan menarik dengan tangannya dan ketiga naga hijau itu langsung berselisih dengan Baiki, Tenghui, dan Marsial. Mereka bertiga. Naga hijau itu melingkari mereka dengan erat dan memutar dengan liar. Auman, auman, macan putih mengaum. His, ular yang melonjak berguling. Bum-bum-bum. Kura-kura hitam diblokir. Untuk sesaat, naga hijau itu bertarung satu lawan tiga. Di bawah raungan Yusin Yan, naga hijau itu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Sesaat kemudian, lampu hijau membubung ke langit. Cahaya putih berangsur-angsur menghilang dan macan putih menjadi buram. Ular melonjak melolong dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Bayangan hitam itu perlahan menghilang. Bang-bang. Suara tabrakan terdengar. Baiki dan Teng Hui mengerang teredam dan tubuh mereka tiba-tiba terlempar. Deng-deng-deng. Keduanya terbang ratusan meter dan mendarat di tanah. Mereka mundur puluhan meter sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Huff. Perlindungan kura-kura hitam. Tidak buruk. Perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu. Bela diri terakhir. Mengandalkan perlindungan kura-kura hitam, dia dengan tegas bertahan. Namun, pada saat ini, perlindungan kura-kura hitam berwarna kuning tanah telah menjadi sangat redup, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Bela diri leluhur agung peringkat tujuh. Tidak ada yang terkejut bahwa dia bertahan sampai akhir. Dalam peringkat yang sama, perlindungan kura-kura hitam cukup kuat untuk membuat keluarga kura-kura hitam tak terkalahkan. Inilah kekuatan memilih sebuah keluarga. Kekuatan serangannya tidak kuat, tapi pertahanannya mengejutkan. Saat ini, hanya saja dia tidak dipaksa kembali oleh Yosin Yan. Namun, jelas bahwa dia berada dalam bahaya. Setelah Yosin Yan mendengus ringan, dia mengepalkan tangannya dan berkata, Hancurkan. Dengan mendengus ringan, Azuri Dragon yang sudah kabur mengeluarkan teriakan terakhir dan tiba-tiba meledak. Gemuruh. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang dan runtuh. Di tengah ledakan, cahaya kuning tanah pun berubah menjadi bintang dan menghilang tanpa jejak. Puci. Seteguk darah dimuntahkan, tubuh Huyu terlempar. Setelah terbang beberapa ratus meter, dia ditangkap oleh Baiki dan Teng Hui yang baru saja menstabilkan diri. Dengan satu gerakan, dia memaksa mundur tiga leluhur agung peringkat tujuh. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan Baiki, Teng Hui dan Huyu. Tiga jenius dari keluarga garis keturunan, Yosin Yan pada saat ini tidak terbatas dan sangat kuat. Bertarung satu lawan tiga, dia menang dengan satu gerakan. Adegan ini membuat mereka yang hendak menyerang atau ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan tercengang. Baiki, Teng Hui dan Huyu dipaksa mundur. Mereka bertiga memasang ekspresi rumit, mata mereka berubah. Yosin Yan, dia sebenarnya sangat kuat. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu dalam satu gerakan? Menghadapi gerakan Liu Xin Yan, Dancing Dragon dan Dancing Phoenix, pada saat ini, mereka diam-diam merasakan ketakutan yang masih ada di hati mereka. Mereka tahu betul bahwa saat ini, Yosin Yan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia telah meninggalkan jejak wajah untuk semua orang. Kalau tidak, dengan tindakan itu, konsekuensinya akan lebih serius. Mereka bahkan mungkin terluka parah. Kematian bukanlah hal yang langka. Yosin Yan telah melihat kekuatan mereka dengan satu pandangan, tapi bagaimana dengan kekuatan Yosin Yan? Level seperti apa yang telah dicapai kekuatannya? Mereka bertiga tidak mengetahuinya. Tapi mereka tahu satu hal, jika Yosin Yan benar-benar marah, satu gerakan sudah cukup untuk membunuh salah satu dari mereka. Memikirkan semua ini, mereka bertiga merasa hati mereka hancur. Kekalahan ketiganya juga menyebabkan pria keluarga Mo, Zhu Yi dan yang lainnya yang hendak menyerang memiliki ekspresi rumit, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Siapapun yang mendekat, mati. Setelah memaksa mereka bertiga mundur, Yosin Yan menoleh untuk melihat Wang Chen, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Ketika dia berbalik untuk melihat orang-orang di depannya lagi, matanya menjadi dingin. Menyapu pandangannya ke semua orang, dia berkata tanpa ampun. Kalian semua bukan tandinganku. Yosin Yan memandang semua orang dan dengan tenang menambahkan. Nada suaranya dipenuhi dengan kebanggaan dan ketidakpedulian. Benar, mereka bukan tandingan Yosin Yan. Hal ini terlihat dari kekuatan jurus tersebut. Oleh karena itu, Yosin Yan berhak menjadi sombong, berhak meremehkan semua orang. Sikap seperti itu membuat mustahil bagi siapapun untuk membantahnya. Saat ini, penonton akhirnya mengerti. Yosin Yan adalah orang yang sendirian memblokir ular merah. Seberapa kuat dia? Dia tidak hanya memblokir ular merah, dia bahkan berhasil melarikan diri. Seberapa kuatkah itu? Semua orang telah menyaksikan kekuatan ular merah. Namun, Yosin Yan mampu melakukan ini di depan orang yang begitu kuat. Hal ini menyebabkan semua orang saling memandang dengan cemas. Hu hu hu. Angin dingin menderu-deru dan udara dingin naik. Seluruh tempat itu sunyi. Saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Saat ini, tidak ada yang berani membantah perkataan Yosin Yan. Yang kuat dihormati. Di hadapan kekuatan absolut Yosin Yan, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengubur kengganan mereka jauh di dalam hati mereka. Saat ini, semua orang hanya bisa menyaksikan Yosin Yan menghalangi jalan. Tidak ada yang berani mencoba. Mereka hanya bisa menyaksikan Wang Chen, Wang Yan dan Liu Yuandao tiba di tengah altar untuk mengambil harta karun itu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. 978 Wuss Energi melonjak, dan aura di altar sangat luar biasa. Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya, yang berdiri di atas altar, buru-buru menggunakan kekuatan batin esensial mereka untuk menahan gelombang udara. Di belakang mereka, Yosin Yan berhasil menahan kerumunan, membuat Wang Chen menghela nafas lega. Namun, karena hal inilah Wang Chen memiliki perasaan campur aduk. Seberapa kuatkah Yosin Yan? Seberapa menakutkannya dia? Seberapa kuat dia mampu memaksa mundur tiga leluhur tingkat tujuh hanya dengan satu gerakan? Baiklah, semuanya ambil satu. Siner terluka dan tidak bisa bertarung. Jika orang-orang itu menjadi gila, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat Wang Chen sedang melamun, Liu Yuandao, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan suara yang dalam. Dia jelas tahu kalau Yosin Yan terluka. Oleh karena itu, mereka harus mengeluarkan barang tersebut secepat mungkin. Saat Yosin Yan mengintimidasi penonton, mereka mengambil kesempatan itu untuk pergi. Oke, Wang Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata Liu Yuandao. Kemudian, dia melihat delapan item yang tersisa di pilar cahaya. Desis. Ketika Wang Chen melihat gulungan yang dikenalnya, dia tersentak, dan tatapannya menajam. Itu benar, itu adalah gulungan yang familiar. Bukankah itu buku langit? Benar sekali, itu adalah buku langit. Wang Chen sudah memiliki dua gulungan buku langit di tangannya. Gulungan pertama diambil dari abad pertengahan. Gulungan kedua diperoleh dari Istana Awan Ungu. Sekarang, gulungan ketiga telah muncul. Itu muncul di dunia rahasia keluarga Bai. Masing-masing dari tiga gulungan buku surgawi muncul di lokasi yang sangat penting. Meskipun itu benar-benar kosong, tidak diragukan lagi itu adalah harta berharga. Meskipun dia tidak tahu untuk apa gulungan-gulungan ini digunakan, Wang Chen bisa merasakan pentingnya hal itu. Sepertinya ada suara di dalam hatinya yang memberitahu Wang Chen bahwa dia harus mendapatkan gulungan buku langit ini. Dia harus mendapatkannya. Itu benar, suara itu terus mengingatkan Wang Chen bahwa gulungan ini sangat penting. Itu dia. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan bergumam dengan suara yang dalam. Meski begitu, dia tidak tahu untuk apa benda ini digunakan. Namun, sekarang dia memiliki dua gulungan, Wang Chen merasa gulungan ini sangat penting baginya, dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, dia menyerahkan semua barang bagus lainnya dan memilih buku surgawi ini. Begitu dia menentukan pilihannya, Wang Chen tidak akan menyesalinya. Mengumpulkan. Saat berikutnya, Wang Chen berteriak pelan dan mengulurkan tangan untuk mengambil buku surgawi. Dengan raungan marah, Wang Chen memusatkan kekuatan batin sejati di lengannya dan langsung menembus pilar cahaya, meluas ke arah dalam. Lapisan demi lapisan gelombang tak kasat mata beriak keluar. Ada perlawanan yang kuat, dan keringat Wang Chen menetes ke wajahnya saat dia perlahan-lahan meraihnya. Saat berikutnya, dia meraih buku surgawi dengan erat, ayo. Dengan raungan marah, dia tiba-tiba menarik kembali tangannya. Gemuruh. Awan gelap bergulung, langit berubah warna, dan kilat menyambar. Saat buku surgawi muncul, seberkas cahaya suci membubung ke langit. Setelah mengambil buku surgawi, Wang Chen segera merasakan suatu kekuatan mendorongnya keluar dari altar. Setelah melemparkan buku surgawi ke tempat penyimpanannya, Wang Chen melompat keluar dari altar dan tiba di samping Yosin Yan. Setelah Wang Chen menyimpan buku surgawi, Wang Yan berteriak dengan marah dan mengeluarkan botol giyok putih kecil. Meskipun dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya, dia dapat menebak bahwa itu adalah ramuan ajaib. Bukankah sekte api berkobar mendapatkan ramuan ajaib saat itu? Setelah itu, Wang Chen menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya dan membantu pantom dan sepulih dari luka-lukanya. Jika tidak, Wang Chen dipenuhi dengan emosi ketika memikirkan hal ini. Obat mujarab yang diperoleh Wang Yan sungguh luar biasa, jadi dia tidak menderita kerugian. Gemuruh. Pada akhirnya, Liu Yuandao memperoleh senjata dewa dari pilar cahaya. Senjata ilahi putih itu sangat transparan, dan sebanding dengan pedang ilahi guntur di tangan Han Yuksuan. Ketika mereka berempat memperoleh harta karun, orang-orang yang hadir sangat cemas dan iri. Namun, bagaimana mereka bisa melawan kekuatan Yosin Yan? Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat keempat harta karun itu diambil. Yosin Yan, bisakah kamu minggir sekarang? Baiki bertanya pada Yosin Yan ketika dia melihat Wang Chen dan yang lainnya telah selesai mengumpulkan harta karun. Dari sembilan harta karun, empat telah diambil oleh Yosin Yan dan yang lainnya begitu saja. Tidak ada seorang pun yang merasa nyaman dengan hal ini. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Menghadapi kekuatan Yosin Yan yang luar biasa, yang bisa dilakukan Baiki hanyalah fokus pada harta karun terakhir. Ayo pergi. Melirik ke arah Wang Chen dan yang lainnya, Yosin Yan tidak mempersulit mereka karena mereka telah mendapatkan harta yang memenuhi persyaratannya. Menganggup pada Wang Chen dan yang lainnya, Yosin Yan melompat dari altar dan memberi jalan bagi mereka. Astaga! Astaga! Saat mereka melompat dari altar, sembilan orang yang tersisa menjadi tidak sabar. Mereka pindah hampir pada waktu yang sama dan mulai bertarung sengit demi harta karun mereka. Lampu merah, lampu kuning, lampu hitam, lampu putih. Sinar cahaya membubung ke langit saat aura mereka melonjak. Ledakan, 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 suara ledakan terdengar tanpa henti saat pertempuran menjadi sangat intens. Sepanjang perjalanan, kesembilan sosok tersebut terlibat dalam pertarungan sengit demi mendapatkan harta karun tersebut. Enyahlah! Di tengah lapisan penghalang dan pertempuran terus-menerus, Baiki mengandalkan kekuatannya yang mengejutkan untuk memimpin dan memaksa semua orang mundur. Kemudian, dia mengambil harta karun dan pergi dalam sekejap. Dia telah mendapatkan harta karun itu. Mengikuti di belakangnya adalah Wu. Dia mengandalkan pertahanannya yang mengejutkan untuk memimpin. Lalu, Zui dan Teng Hui. Empat dari lima harta karun telah diambil. Empat orang terkuat secara alami mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya, mereka mendapat sedikit kenyamanan. Hal ini tidak terduga. Adapun lima orang yang tersisa, ketika mereka melihat hanya ada satu harta yang tersisa, mereka mulai bertarung lebih sengit lagi. Tidak ada yang bisa mendapatkan harta karun itu dengan mudah. Di bawah pertempuran seperti itu, altar berguncang, langit berubah warna, dan bumi retak. Ledakan terdengar tanpa henti, seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Mudah untuk membayangkan betapa intensnya pertarungan antara lima seniman bela diri yang kuat. Saat mereka berlima sedang bertarung, lampu merah tiba-tiba menyala di kejauhan. Hahaha, aku belum terlambat. Lampu merah menyala dan menyapu ke tengah altar. Pendatang baru itu tertawa keras. Pada saat berikutnya, ketika kelima orang itu terjerat dalam pertempuran, dia tiba-tiba menyapu ke sisi pilar cahaya dan meraihnya. Jangan pernah memikirkannya. Bajingan, hentikan sekarang juga. Sialan, enyahlah. Kemunculan tiba-tiba sosok ini menyebabkan semua orang yang hadir sangat terkejut dan terkejut. Karena dia muncul terlalu tiba-tiba, terlalu tepat waktu. Saat kelima orang itu terjerat dalam pertempuran, dia tiba-tiba menggunakan kesempatan ini untuk bergegas ke depan pilar cahaya. Melihat dia akan mendapatkan harta karun itu, bagaimana mungkin yang lain tidak cemas. Dengan raungan marah, kelima orang itu menerkam pria itu secara bersamaan. Tapi sudah terlambat. Menarik. Dengan raungan marah, pria itu tiba-tiba meraih harta karun terakhir dan menarik tangannya kembali. Kemudian, sosoknya melintas dan dia keluar dari altar. Benda ini milikku. Pria itu maju beberapa langkah dan memperlebar jarak antara dia dan yang lain. Dia memandang pria dari keluarga Mo, Zhu Yan, Bai Ling, Han Yuksuan, Zan Gang, dan yang lainnya dan mendengus dingin. Keluarga Sing Yue. Zan Gang mendengus saat melihat penampilan pria itu. Keluarga Sing Yue, benar? Bukankah ini Yue Ye dari keluarga Sing Yue? Tidak ada yang mengira dia juga akan muncul. Terlebih lagi, dia muncul tepat waktu. muncul di saat yang sangat penting dan merampas harta karun terakhir sementara Zhu Yan dan yang lainnya terjerat dalam pertempuran. Ini sungguh tidak terbayangkan. Seketika, lima orang yang tidak mendapatkan harta karun itu menatap Yue Ye dengan ekspresi jelek. Terutama Zan Gang, setiap orang dari enam keluarga garis keturunan utama telah memperoleh sesuatu. Kini, hanya keluarga Zan yang tidak memilikinya. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Pria dari keluarga Mo juga terlihat tidak ramah. Sebelumnya, ketika mereka berlima terjerat, dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk unggul. Jika ini terus berlanjut, harta karun ini pasti menjadi miliknya. Tapi sekarang, Yue Ye muncul di tengah jalan dan merampas harta karun ini. Bagaimana dia bisa merasa nyaman dengan hal ini? Kapan Yue Ye terkutuk ini muncul? Dia belum menunjukkan tanda-tanda muncul sebelumnya. Namun, dia sebenarnya muncul pada saat yang genting ini. Apakah dia benar-benar tiba tepat waktu, atau dia sudah lama bersembunyi di sini? Mendengar hal ini, ekspresi pria dari keluarga Mo terus berubah. Dalam sekejap, suasananya menjadi sangat husyuk. Huff, keluarga Zan, keluarga Mo. Kenapa? Kamu ingin bertarung? Aku akan menemanimu. Merasakan tatapan Zan Gang dan pria dari keluarga Mo, Yue Ye mendengus pelan. Menghadapi dua orang ini, dia tidak takut sama sekali. Huff, mari kita coba. Zan Gang berkata dengan tidak sabar. Dia tidak mau membiarkan Yue Ye merampas harta terakhir begitu saja. Tapi apa yang bisa dia lakukan meskipun dia tidak mau? Oleh karena itu, dia hanya bisa bertarung sekarang dan merebutnya apapun yang terjadi. Harta karun yang muncul saat inti alam mistik terbuka berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika intinya terbuka, itu pasti akan menjadi kelahiran harta karun yang besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta karun tahun-tahun sebelumnya. Zan Gang bertekad untuk mendapatkannya. Hei hei, ayo kita coba. Saya ingin melihat seberapa kuat orang-orang dari keluarga San. Garis keturunan Divine Martial bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh garis keturunan Anda. Yue Ye mencibir dan melirik Wang Chen, sengaja atau tidak. Lalu, dia mendengus dengan maksud yang dalam. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya melonjak saat dia bersiap untuk bertempur. Harta karun itu milik pemiliknya. Alam mistik telah terbuka. Sekarang bukan waktunya bertarung. Jika kalian ingin bertarung, sebaiknya kalian berdua menjauh dari sini. Melihat mereka berdua hendak memperebutkan harta karun itu, pria dari keluarga mau menjadi semakin gelisah. Bai Qi dan yang lainnya mengerutkan kening dan mendengus. Mendapatkan harta karun membuat Bai Qi merasa sedikit lega. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa harta terakhir tidak diperoleh oleh Bai Ling dari keluarga Bai, tetapi oleh Yue Ye, yang muncul entah dari mana, dia juga tidak senang. 979 Ekspresi Zan Gang menjadi gelap ketika dia mendengar dengusan Bai Qi. Dia berbalik untuk melihat altar di belakangnya, lalu ke Yue Ye di depannya. Dia mengertakkan gigi. Benar sekali, inti wilayah rahasia akan segera terbuka. Apakah dia akan melepaskan kesempatan memasuki wilayah rahasia hanya untuk melawan Yue Ye? Kita harus tahu bahwa meskipun harta karun ini sangat berharga, harta ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan manfaat dari inti wilayah rahasia. Jika dia bisa memasuki inti wilayah rahasia dan lulus ujian untuk mendapatkan warisan, keuntungannya tidak terbayangkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta karun. Harta karun ini hanyalah pembuka. Lebih penting lagi, anggota keluarga Sing Yue misterius dan tidak dapat diprediksi. Kekuatan mereka bahkan lebih sulit untuk dipahami. Tidak ada yang tahu kekuatan Yue Ye. Dia tidak yakin bisa melawan-lawan seperti itu. Menyerahkan inti wilayah rahasia untuk sesuatu yang dia tidak yakini. Dia tidak bodoh. Hah. Oleh karena itu, Zan Gang mendengus dingin dengan ekspresi tidak ramah. Dia menarik kembali auranya dan berdiri di samping. Kita akan bertarung lagi demi inti wilayah rahasia. Pria dari keluarga mau memandang Yue Ye dan mendengus. Kapanpun, jawab Yue Ye dengan tidak tergesa-gesa. Pada saat berikutnya, tidak ada orang lain yang bertarung dengannya demi harta karun itu. Yue Ye menyimpan harta karun itu di tangannya dan muncul di samping Wang Chen dan yang lainnya dalam sekejap. Hei hei, adikku memintaku untuk membantumu. Dia berkata perlahan sambil berdiri di depan Wang Chen dan menatap Wang Chen. Terima kasih. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Yue Ye. Dia lalu tersenyum. Gemuruh. Saat suara Wang Chen menghilang, seluruh altar mulai bergetar lebih keras. Cahaya ilahi lima warna yang menutupi altar perlahan-lahan menghilang. Wang Chen sepertinya melihat pemandangan yang familiar. Itu adalah pemandangan yang sama yang dia lihat di wilayah rahasia kuno tengah. Saat altar bergetar, gumpalan aura yang samar-samar terlihat secara bertahap dilepaskan. Saudara Chen, inti wilayah rahasia akan segera terbuka. Begitu kita masuk, kita harus mengandalkan keberuntungan kita sendiri. Hati-hati. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan mengingatkan Wang Chen saat inti wilayah rahasia akan segera muncul di depan semua orang. Mem, jangan khawatir. Wang Chen menganggup dengan berat dan berkata. Saat suaranya jatuh, matanya tertuju pada altar. Di depan altar, aliran energi perlahan berkumpul dan akhirnya berubah menjadi gerbang void. Inti dunia rahasia telah terbuka. Ayo pergi. Baiki berteriak ketika dia melihat pintu itu muncul, dan dia memimpin untuk masuk ke dalam pintu. Begitu mereka melewati pintu ini, mereka dianggap telah memasuki inti. Sisanya bergantung pada keberuntungan seseorang. Begitu mereka masuk, mereka akan terpisah, tidak tahu di mana mereka akan berakhir. Yang tersisa bagi mereka hanyalah jalan tanpa akhir. Jika dia bisa melewati dao besar, dia akan bisa memasuki area inti dan mendapatkan warisan macan putih. Jika dia tidak bisa lulus dao agung, maka dia harus mengakhiri ujian ini. Oleh karena itu, setiap orang sangat berhati-hati. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Bai, Baiki jelas merupakan harapan terakhir mereka. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat dengan pembukaan inti dunia rahasia. Dengan kilatan cahaya putih, Baiki adalah orang pertama yang menghilang dari pandangan semua orang. Pergi. Setelah Baiki masuk, yang lain tentu saja tidak mau ketinggalan. Segera setelah itu, sosok Tenghui melintas dan menyerbu ke dalam gerbang ketiadaan. Lalu, Zui, Bai Ling, pria dari keluarga Mo, Zanggang. Dalam sekejap mata, hanya kelompok Yosin Yan dan Han Yuksuan yang tersisa. Setelah mengamati Wang Chen lebih dalam, Han Yuksuan mengirim pesan, hati-hati, saya harap kita bisa bertemu lagi. Begitu dia selesai berbicara, sosok Han Yuksuan melintas dan dia juga menyerbu ke dalam gerbang ketiadaan. Kata-kata Han Yuksuan yang tiba-tiba menyebabkan tubuh Wang Chen membeku. Pandangan rumit melintas di matanya. Melihat tempat dia menghilang, dia diam-diam menghela nafas. Saudara Chen, ayo pergi. Seolah dia tahu apa yang dikeluhkan Wang Chen, Yosin Yan menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Mem, ayo pergi juga. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen mengangguk sebagai jawaban. Begitu dia selesai berbicara, beberapa dari mereka melintas dan mereka juga terbang menuju gerbang ketiadaan. Nak, hati-hati, jangan lupa apa yang dikatakan Yuyer kepadamu. Setelah dunia rahasia, silakan datang ke keluarga Singyueku. Saat mereka hendak memasuki gerbang ketiadaan, kata-kata Yuyeri jatuh ke telinga Wang Chen. Mendengar ini, Wang Chen menoleh untuk melihat Yuyeri di sampingnya. Saat ini, Yuyeri tersenyum pada Wang Chen. Wang Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya, yang berarti dia telah menyetujuinya. Astaga! Dalam sekejap mata, sosok Wang Chen dan yang lainnya menghilang di depan altar dan memasuki gerbang ketiadaan. Tingkat gerbang ketiadaan ini sangat kosong, seolah-olah itu adalah neraka yang tak ada habisnya. Begitu dia memasuki gerbang ketiadaan, Wang Chen merasa pusing seolah dia tidak bisa melihat apapun. Dalam sekejap, dia seolah-olah telah tiba di dunia yang gelap gulita. Angin dingin bersiul di sampingnya. Wang Chen bisa merasakan bahwa dia bergerak maju dengan kecepatan yang mengerikan. Meski dia tidak melakukan gerakan apapun, dia tetap bergerak maju. Seolah-olah dia didorong oleh kekuatan misterius. Ledakan! Tubuhnya bergetar hebat, yang bisa dirasakan Wang Chen hanyalah organ dalamnya bergeser karena shock. Batuk! 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 Setelah terbatuk keras dua kali, Wang Chen menghela nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya saat dia melihat sekeliling. Pemandangan dihadapannya berangsur-angsur menjadi cerah. Di belakangnya gelap gulita, tapi terang di depannya. Wang Chen berada di tengah-tengah titik berkumpul. Mengambil langkah maju adalah cahayanya. Wang Chen segera menyadari hal ini. Saat ini, dia sudah berada di pusat alam rahasia macan putih. Secara naluriah, Wang Chen mengambil langkah maju. Wus! Saat Wang Chen mengambil langkah maju, suara siulan terdengar di belakangnya. Kegelapan berangsur-angsur menghilang dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang dari pandangan Wang Chen. Kegelapan telah hilang dan digantikan oleh cahaya terang. Ada jalan setapak di depan dan di belakangnya, tapi itu bukanlah jalan yang terlalu lebar. Itu benar-benar lurus, dan orang dapat melihat ke depan sementara bagian belakang tidak terbatas. Saat ini, Wang Chen sepertinya berada di tengah jalan. Jalan tanpa akhir. Setelah melihat ini, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Jalan tanpa akhir. Benar sekali, ini adalah jalan tanpa akhir di inti alam rahasia macan putih, ujian terakhir. Jika dia bisa melewati jalan tanpa akhir, dia akan mampu mencapai inti alam rahasia macan putih. Dia akan bisa mencapai negeri macan putih di mana dia akan menerima warisan. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dengan tekat di matanya. Itu adalah sidang terakhir. Tidak ada alasan baginya untuk jatuh di sini, bukan. Dia harus bergerak maju dan maju. Dia harus melewati jalan tanpa akhir dan mencapai inti paling misterius. Manfaat apa yang didapat dari warisan macan putih? Wang Chen sangat menantikannya. Ini karena keinginan dan pengejaran kekuasaannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Inti dari alam rahasia macan putih mungkin bisa memberinya segalanya. Wang Chen maju selangkah dengan ekspresi penuh tekat. Ketuk-ketuk-ketuk. Suara langkah kakinya terdengar jelas. Sosok Wang Chen sangat kecil di jalan tanpa akhir. Setelah berjalan beberapa saat, Wang Chen berhenti. Jalan di depannya masih tak terbatas, begitu pula jalan di belakangnya. Jalan tanpa akhir sama seperti namanya, tanpa akhir. Jika dia terus berjalan seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa mencapai akhir seumur hidupnya. Di akhir inti alam rahasia macan putih. Wang Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mengerutkan kening. Dia yakin ini bukanlah ilusi. Ini karena Wang Chen telah mengamati banyak hal selama ini. Dia bukan orang bodoh. Saat dia berdiri di jalan tanpa akhir, dia tahu bahwa mustahil melewati jalan tanpa akhir hanya dengan bergerak maju. Ini mungkin hanya ilusi. Namun, pengamatan Wang Chen mengecewakannya. Segala sesuatu di sini sangat nyata. Tidak ada satupun jejak ilusi. Dia tidak dapat menemukan apapun yang dapat membuktikan bahwa ini hanyalah ilusi. Berdasarkan pemahaman Wang Chen tentang ilusi, dia segera menyadari bahwa ini bukanlah ilusi. Dia menyerah pada harapan terakhir di hatinya. Itu masuk akal. Jika jalan tanpa akhir hanyalah ilusi, jalan itu tidak akan mampu menghentikan begitu banyak orang. Mereka yang bisa mencapai sejauh ini semuanya jenius. Yang mana yang sederhana. Jika itu hanya ilusi, akankah hanya ada sedikit orang yang dapat mencapai inti dalam beberapa ratus tahun terakhir. Mustahil. Jika ini hanya ilusi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah menyentuh istana suci sejak lama. Fiuh. Setelah menghembuskan napas, Wang Chen menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya sebelum menutupnya. Dia berdiri diam di tempat dan merasakan sekelilingnya. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun. Wang Chen kecewa. Dia membuka matanya lagi dan melihat sekeliling. Dia mencoba menemukan sesuatu. Haha, empat belas orang? Empat belas orang? Aku tidak menyangka akan ada empat belas orang yang memasuki tempat ini kali ini. Garis keturunan naga hijau, garis darah ular melonjak, garis darah macan putih, garis darah kura-kura hitam, garis darah rosevins, garis darah bela diri ilahi, konstitusi tinta phoenix, konstitusi linglong, konstitusi star moon. Hahaha, semuanya ada di sini. Yang terpenting, semuanya ada di sini. Saat Wang Chen mengamati sekelilingnya, sepasang mata tak terlihat menatapnya dari kehampaan. Tidak hanya menatap Wang Chen, tapi juga menatap orang lain. Sepasang mata itu tertawa gila. Ini tidak akan berakhir di sini. Tidak akan. Saya membiarkan kalian melarikan diri dari tingkat ke-7. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kalian lolos sekali ini. Ayo masuk ke inti alam mistik. Ayo, aku akan menunggumu di sini. Hahaha. Setelah beberapa saat, suara itu kembali tertawa gila. Jika ada yang bisa mendengar tawa gila ini, ekspresi mereka pasti akan berubah. Ular merah. Benar sekali, bukankah ini suara ular merah? Tanpa diduga, setelah menyingkirkan ular merah di tingkat ke-7, ia muncul lagi di area inti. 980. Benar, itu dia. Setelah berdiri diam di sana untuk waktu yang lama, mata Wang Chen tiba-tiba berbinar dan dia berseru kaget. Sudut mulutnya akhirnya membentuk senyuman. Alisnya yang berkerut juga berangsur-angsur mengendur. Dia akhirnya menyadari misteri di baliknya. Jalan tanpa akhir. Apakah ini benar-benar jalan tanpa akhir? Mungkin itu tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Oleh karena itu, jelas mustahil untuk mencapai akhir dengan mengandalkan metode normal. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Bukan itu masalahnya. Lagipula, jika seseorang dapat memahami misteri di baliknya, pihak lain akan berada tepat di depan mereka. Meskipun ini bukan ilusi, Wang Chen akhirnya menyadari misteri di baliknya setelah mengamati dengan cermat. Iya, ini bukanlah ilusi, tapi keberadaan yang bahkan lebih menakutkan dari ilusi. Ini adalah sebuah jalan, tapi itu bukanlah jalan biasa. Jalan ini sebenarnya adalah jalan yang mengikuti jalan-jalan surgawi. Jalan ini mengandung misteri jalan surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap langkah mengandung misteri jalan surgawi. Jika seseorang tidak memahami misterinya, dia tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di jalan yang benar dan mencapai sisi lain. Namun, jika seseorang menginjakan kaki di jalur jalan surgawi, maka segalanya akan berbeda. Saya mengerti, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menutup matanya dan membenamkan tubuh dan pikirannya ke dunia ini, merasakan misterinya sedikit demi sedikit. Setelah waktu yang tidak diketahui, yang terasa sesingkat satu detik dan selama satu abad, Wang Chen akhirnya membiarkan tubuh dan pikirannya mencapai keadaan selaras dengan langit dan bumi. Saat hatinya benar-benar tenang dan pikirannya sepenuhnya terintegrasi dengan langit dan bumi, Wang Chen tampaknya telah terintegrasi dengan dunia ini dan menjadi satu dengannya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen secara bertahap sepertinya memahami sesuatu. Lambat laun, Wang Chen sepertinya melihat sesuatu. Itu benar, itu adalah jalan yang sangat halus yang terbentang di seluruh dunia ini. Itu adalah tangga yang memanjang langsung ke arah langit. Ini dia. Setelah melihat ini, Wang Chen diam-diam bersemangat dan berteriak. Pergi. Saat berikutnya, dengan teriakan ringan, Wang Chen menutup matanya dan mengambil langkah pertamanya. Asteris buk, asteris. Mengambil langkah ke depan, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Pada saat ini, Wang Chen merasakan Yuan sejati di tubuhnya melonjak, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang kuat, menyebabkannya mengaum dengan ganas. Lima organ dalam dan enam ususnya sepertinya mengalami pukulan berat. Mereka bergetar hebat, menyebabkan ki dan darahnya bergejolak. Setiap sel sepertinya terjepit dan mulai merontah. Tulang-tulangnya terasa seperti akan patah, seolah-olah menahan tekanan yang tak ada habisnya. KKK. Suara gesekan yang tajam datang dari tubuhnya, yang mewakili tekanan mengerikan yang dialami Wang Chen saat ini. Bip-bip-bip. Butir-butir keringat membasahi wajah Wang Chen. Hu-hu-hu. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan terengah-engah. Memikirkan bahwa mengambil langkah ini sangatlah sulit. Dengan tergesa-gesa menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mulai menekan yuan sejati yang melonjak di tubuhnya dan mulai menenangkan darah yang berjatuhan di tubuhnya. Setelah sekian lama, Wang Chen merasa jauh lebih nyaman, tetapi tekanannya tidak berkurang sama sekali. Jalan surga, itu adalah jalan surga. Benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya memikirkan adegan ketika dia melangkah ke inti istana awan ungu melalui tarian 36 langkah surga. Saat itu, setiap langkah yang diambilnya sejalan dengan kehendak surga dan melangkah di jalan surga. Setiap langkah bisa mendatangkan pencerahan yang tak terbayangkan, dan setiap langkah bisa mendatangkan keuntungan yang tak terbayangkan, tapi itu juga sangat sulit. Setiap langkah yang diambilnya menantang batas kemampuannya. Saat ini, Wang Chen melakukan hal yang sama. Namun, kali ini, setiap langkah yang diambil Wang Chen jauh lebih sulit dari sebelumnya. Setelah mengambil dua napas dalam-dalam dan menekan Yuan sejatinya, Wang Chen mengambil satu langkah lagi. Bang! Raungan lain terdengar, dunia di tubuh Wang Chen sepertinya telah meledak. Saat Yuan sejatinya melonjak, vitalitas tak berujung dari dunia luar melonjak ke dalam tubuh Wang Chen, membuat Yuan sejatinya semakin kuat. Kekuatannya sebenarnya sedikit meningkat setelah mengambil langkah itu. Peluang! Meskipun Wang Chen merasa tidak nyaman, dia sangat gembira. Peluangnya ada di sini. Jalan surga memang seperti ini. Ini adalah inti dari alam mistik macan putih. Siapapun yang memasuki tempat ini adalah seorang jenius. Tidak mungkin mereka tidak mendapatkan apapun, bukan. Selama mereka bisa melangkah di jalan surga, keuntungan yang didapat tidak terbayangkan. Setelah mengambil langkah ini, Wang Chen sedikit terengah-engah dan mengambil langkah lain. Buk-buk-buk. Saat dia mengambil setiap langkah, darah di tubuh Wang Chen melonjak. Tubuhnya berputar saat dia menahan tekanan yang tak ada habisnya. Setelah mengambil delapan belas langkah, Wang Chen merasa sulit bernapas. Benar, dia merasa sulit bernapas. Setelah mengambil delapan belas langkah ini, Wang Chen tidak tahu seberapa banyak yang telah dia pahami. Namun, dia merasa seperti dia akan pingsan dengan setiap langkah yang diambilnya. Meskipun delapan belas langkah ini tidak banyak, Wang Chen telah memperoleh banyak hal. Setelah mengambil delapan belas langkah ini, Wang Chen merasa bahwa langkah tersebut sebanding dengan 36 langkah di Istana Cakrawala Ungu. Tekanannya sebanding dengan 36 langkah. Jelas sekali bahwa energi surgawi di sini jauh lebih kuat. Setelah mengambil langkah ke delapan belas, Wang Chen juga memperoleh banyak wawasan. Bip-bip-bip. Butir-butir keringat mengalir. Wajah Wang Chen memerah saat dia terengah-engah. Saya tidak tahan lagi. Saya tidak akan bisa mengambil langkah lain. Sebuah suara meraung di lubuk hati Wang Chen yang paling dalam. Bahkan dengan tubuh tahap ke delapannya saat ini, tampaknya sulit baginya untuk bertahan. Kekuatan. Kekuatannya masih terlalu lemah. Pemahamannya terhadap energi surgawi masih terlalu lemah. Wang Chen mengerutkan kening. Tidak, saya tidak bisa berhenti di sini. Saya tidak bisa dihentikan oleh kesulitan ini. Merasakan situasinya sendiri, Wang Chen meraung marah di lubuk hatinya. Benar, dia tidak mau, tidak mau berhenti di sini. Segera, dia akan mencapai tujuannya. Meskipun dia menutup matanya dan diam-diam merasakan keberadaan energi surgawi, Wang Chen tahu bahwa dia hampir mencapai akhir setelah mengambil delapan belas langkah. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang dan gagal pada langkah terakhir? Pergi. Memikirkan semua ini, Wang Chen mengambil satu langkah lagi dengan ganas. Gemuruh. Dengan langkah ini, bumis akan berguncang dan dunia berputar. Wuss. Angin menderu-deru. Saat ini, jika seseorang bisa berdiri di samping Wang Chen, mereka akan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Saat ini, Wang Chen berdiri diam di udara. Benar, dia berada di udara. Dia menutup matanya sedikit. Saat dia mengambil langkah maju, energi asal yang tak ada habisnya di sekitarnya melonjak ke tubuh Wang Chen, membentuk angin puyuh di sekelilingnya, melolong dan mengaum. Gemuruh. Energi asal tak berujung dari dunia luar melonjak ke tubuh Wang Chen, menyebabkan ledakan. Dia sudah menjadi ahli bela diri kerajaan kesempurnaan besar, namun setelah mengambil delapan belas langkah, dia telah mencapai puncak dan dapat menerobos kapan saja. Bahkan jika Wang Chen menyerah dan mengambil langkah berikutnya, dia pasti akan mampu menerobos dalam delapan atau sepuluh hari setelah dia kembali berlatih. Namun, Wang Chen mengambil langkah penting ini. Langkah ini memungkinkan Wang Chen untuk menerobos. Setelah energi tak berujung melonjak ke dalam tubuhnya, dia menerobos. Grandmaster Martialis, menerobos alam kaisar dan menjadi Grandmaster. Pada saat ini, Wang Chen melangkah ke ambang ranah Grandmaster Martialis. Ahli bela diri Grandmaster Peringkat 1. Meskipun dia baru melangkah ke ranah Grandmaster Beladiri Peringkat 1, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat, dan kekuatannya masih meningkat. Masuknya energi asal yang terus-menerus dari dunia luar dengan cepat membantu Wang Chen menstabilkan kekuatan Grandmaster Martialis Peringkat 1 miliknya. Di jalan surga, Kesempatan pertama yang diperoleh Wang Chen mungkin adalah pemahaman tentang jalan surgawi, namun kesempatan kedua pastinya adalah menerobos ke ranah Grandmaster Beladiri. Lapisan belenggu yang telah menjebak prajurit yang tak terhitung jumlahnya ini dipatahkan oleh Wang Chen saat ini. Grandmaster Beladiri Merasakan terobosannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman, dan hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Setelah menerobos ke ranah Grandmaster Martialis, Wang Chen juga merasakan bahwa tekanan pada dirinya berangsur-angsur berkurang. Ayo pergi. Setelah stabil, Wang Chen maju selangkah lagi. Buk-buk-buk. Setiap langkah terdengar suara gemuruh yang keras, hembusan angin kencang, dan langit berubah warna. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Wang Chen berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Setelah total 36 langkah, Wang Chen sekali lagi mencapai titik kritis. Pada langkah ke-19, Wang Chen berhasil menembus jajaran Grandmaster Martialis peringkat 1. Setelah 36 langkah, Wang Chen merasa bahwa dia telah mencapai puncak Grandmaster Martialis peringkat 1. Betul sekali, seberapa mengerikankah puncak dari ahli bela diri Grandmaster peringkat 1. Menghadapi belenggu sekali lagi membuat Wang Chen menyadari bahwa dia perlu setidaknya memiliki kekuatan seorang ahli bela diri Grandmaster peringkat 2 untuk membantunya menerobos. Ini bukan hanya masalah memiliki kekuatan seorang ahli bela diri Grandmaster peringkat 2, namun juga membutuhkan pemahaman tentang jalan surgawi dan kekuatan tubuh fisik seseorang. Namun, untungnya, Wang Chen tidak menemui kesulitan apapun dalam kedua aspek ini. Lagi pula, ketika memahami jalan surgawi, di antara generasi muda, Wang Chen jelas merupakan salah satu yang terbaik. Abad pertengahan, Istana Awan Ungu, semua ini memungkinkan pemahaman Wang Chen tentang jalan surgawi mencapai tingkat yang menakutkan. Makanya, dalam aspek ini, dia tidak kalah dengan siapapun. Adapun tubuh fisiknya, dia berada di astral body tempering stage 8, apakah dia tidak cukup kuat? Dalam hal kekuatan fisik, Wang Chen sebanding dengan klan kura-kura hitam. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menerobos belenggu kekuatan. Dia harus mengambil langkah lain untuk menjadi Grandmaster Martialis peringkat 2. Saat ini, meskipun dia telah menggunakan pemahamannya tentang jalan surgawi dan bantuan jalan surgawi untuk mencapai puncak Grandmaster Martialis peringkat 1, menerobos bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dia belum mencapai level itu. Dalam keadaan seperti itu, sepertinya hanya ada satu metode terakhir yang tersisa. Wang Chen tidak menyerah. Ia tidak putus asa karena masih mempunyai pilihan terakhir yang belum ia gunakan. Dia masih punya harapan. Delapan gerbang tersembunyi dalam, lepaskan kekuatan garis keturunan. Terima kasih telah menonton!